Karena anak-anak kita itu benar-benar punya kesibukan dan sekarang waktunya mereka untuk buka wawasan sih sebenarnya. Karena kalau di sekolah kan kita yang ngajarin. Nah sekarang kita yang buka wawasan mereka dan mereka buka wawasan sendiri dengan cara ya gitu. Kita kasih proyek, research, assignment. Yang memacu mereka untuk berpikir lebih luas tentang keadaan yang seperti sekarang yang kita tidak bisa prediksi seperti ini. Jadi mereka lebih exploring ya, Siap ya? Ini Siap Eta posisinya dimana sekarang Siap Eta? Lagi di Qatar. Oke, gimana keadaan Qatar so far? Sekarang kita lagi lifting kedua untuk start untuk buka. Mall juga sudah buka. Tapi untuk anak-anak masih tidak boleh. Protokolnya juga sangat ketat. Untuk hotel itu juga masih belum semua. Jadi dari MOI-nya dari sini, dari Minister of Health yang itu juga akan melakukan site inspection. Jadi akan dicek apakah sudah benar-benar mengikuti atau sudah layak untuk dibuka. Karena kan ada hal-hal yang harus kita ikutin. Karena kalau saya kerja sekarang di Hilton itu juga. Jadi ada dua peraturan. Jadi dari Hilton sendiri dan dari pemerintah sendiri. Jadi bagaimana kita untuk kombinasi peraturan-peraturan yang ada di sini. Tapi untuk sementara ini ada beberapa hotel juga untuk dijadikan karantin. Jadi kalau di karantin berarti mereka masih belum bisa buka untuk publik. Tapi sementara dari Qatar itu kayaknya tidak ada flight ke Bali atau ke Indonesia so far? Sementara ini semua flight itu ditutup hanya untuk yang transit ataupun hanya buka untuk penduduk lokal di sini saja. Jadi untuk internasional masih belum dibuka. Karena banyak juga para walker kita itu juga masih di negaranya masing-masing selama tiga bulan. Jadi mereka tidak bisa. Dan itu kemungkinan itu akan dibuka tanggal 1 Agustus. Itu juga masih belum. Karena di sini peraturan itu cepat sekali berubah. Tapi Alhamdulillah di sini dari tingkat yang kena terinfeksihan itu untuk yang kematiannya itu sangat kecil sekali. Jadi yang asap berubah dibanding yang lain. Yang lebih disiplin lagi mereka berarti daripada kita di Indonesia. Di sini sangat ketat karena kalau melawan ataupun apa itu langsung masuk penjara gitu. Sekarang aja saya masih punya ada tamu untuk yang karantin. Itu mereka tidak boleh keluar. Keluar itu jadi setiap lantai itu ada security-nya. Jadi kalau mereka melawan sudah langsung dibawa eskop langsung ke jail. Wow, oke. Jadi mereka benar-benar. Itu hanya untuk lokal, bukan ekstab ya. Oke. Oke, safe, Jeko. Oke. Ya, baik. Berhubung waktu sudah mencapai jam 2 sore ini. Sharing-sharing kita sore ini. Baik, terima kasih. Selamat sore semua yang hadir, teman-teman di acara Zoom sore ini. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, baik. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bataan Turisium Politechnik yang mengadakan event ini dan mempercayakan saya sebagai moderator. Saya juga mau ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Yang sangat luar biasa tentunya. Saif Eta dan Saif Wicaya datang di acara Zoom kami di sore hari ini. Kemudian saya juga mau ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman, partner seprofesi, mahasiswa, atau siapapun yang bergabung dalam acara Zoom di sore ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang kalian sediakan untuk mengikuti sharing-sharing kita di sore hari ini. Baiklah. Ada pun topik kita di hari ini lebih kepada berbicara yang santai tapi deliver ya. Artinya topik yang dibawakan adalah topik-topik yang sangat yahut tentunya dari Saif yang great Saif. Pembicara kita di sore hari ini saya perkenalkan dulu ada Saif Eta. Halo. Halo. Saif sekarang adalah Saif eksekutif Saif di Alrayan Curio di Hilton Doha, Qatar. Seperti itu. Kemudian ada Saif Iwayan Wicaya. Dia salah satu penerbangan Global Saif Challenge 2010 di Chile. dan former SN eksekutif Susef di Calton Bali dan Bulgari. Dan sekarang dia diberikan sebagai Direktur BPCS Bali Pastry Kulineri School. Betul, Saif? Bali Kulineri Pastry School. Bali Kulineri Pastry School. Baiklah. Jadi untuk sore hari ini tema kita itu adalah Saif berbicara tentang perkenalkan karir yang luar biasa. Jadi lebih kepada sharing mengenai pengalaman ya. Tentunya ya pengalaman dari Saif Eta dan Saif Wicaya. Step-stepnya, rambu-rambunya, tracknya, langkahnya, apa yang kira-kira yang bisa disampaikan buat kita, para praktisi kuliner, terutama student-student kita. Apa yang harus mereka lakukan ya. Tipsnya apa ya untuk bisa menjadi seperti Saif Eta dan Saif Wicaya. Baiklah. Sebelum kita mencapai kesana, saya serahkan dulu kepada Pak Nur sebagai Direktur BTP untuk membuka acara ini. Buat kepada Pak Nur, kami persilakan. Baik. Saif Jeko, terima kasih atas sambutannya ya. Dan selamat datang di Grong Chef. Di Grong Chef bagi saya. Jadi Saif Wicaya, kemudian Saif Eta, sekarang adalah eksekutif chef di Arian Hilton, Qatar. Kemudian Saif Wicaya, ya The Golden Winner. The Golden Winner, The First Winner. Itu. Jadi ini juara dunia. Wow. Ini beliau adalah juara dunia, bukan juara Bali, bukan juara nasional. Tapi beliau adalah juara dunia puluneri. Ini salah satu yang saya banggakan dari beliau berdua ini. Beliau, Saif Eta dan Saif Wicaya adalah orang-orang hebat yang saya temui. Kan itu ya. Tapi kita tidak akan menjadi hebat kalau tidak ada Pak Nur. Tidak ada Pak Nur. Setuju. Karena semua foundation, semua attitude itu kita dapatkan dari Pak Nur memang. Alhamdulillah. Setuju. Pakat. Bagaimana luar biasanya beliau-beliau ini kan gitu ya. Jadi saya terharu setelah kemarin dapat info dari Bu Siska sebagai panitia, kontak Saif Eta dan Saif Wicaya bahwa beliau berdua mau menjadi speaker di dalam webinar kita. Dan ini Saif, Saif berdua, ini kita diikutin kemungkinan dari seluruh Indonesia nih Saif. Iya. Ini luar biasa. Ini sharing yang Saif Eta, Saif Wicaya nanti. Ini luar biasa. Bahwa ada seorang cewek kan itu ya. Tapi bisa menjadi eksekutif Saif di luar negeri. Iya kan? Ini luar biasa ini. Ini tidak gampang kan itu orang Indonesia. Nah kemudian Saif Wicaya. Saya tahu beliau juga waktu itu berusaha menjadi yang terbaik. Dan akhirnya menjadi the first winner, the world champion. Kan itu ya. Oke. Nah ini adalah pembukaan dari saya. Ini hanya opening remarks lah. Kan itu ya. Istilahnya pembicara awal. Yang intinya adalah beliau berdua. Saya sangat hormat sama beliau berdua. Memang dulu adalah kami didik kan itu ya. Tapi setelah itu sebagai dosen itu lebih senang kalau murid-muridnya lebih berhasil daripada dirinya. Nah ini yang saya banggakan beliau berdua ini. Mereka orang-orang yang sangat berhasil. Yang setahu. Dan mereka the real chef. The real chef. Kan itu ya. Ini gambarannya. Beliau ada berduanya adalah the real chef. In the world. Ya. Jadi terima kasih. Sekali lagi kamu ucapkan. Saif Eta dan Saif Wicaya. Untuk join dengan webinar kita. Dan mudah-mudahan. Apa yang nanti diutarakan oleh Saif Eta dan Saif Wicaya. Itu berguna bagi mahasiswa kita. Dan kalayak umum. Karena kalau saya lihat ini nama-namanya. Saya tidak semua familiar. Jadi saya pikir ini sumber Indonesia nih. Hadir di sini kan itu ya. Jadi oke. Saya ucapkan selamat. Dan mudah-mudahan ada ilmu yang luar biasa. Yang diberikan oleh Saif Eta dan Saif Wicaya. Oke. Selamat siang. Thank you for all. Thank you for your time. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Baik. Terima kasih Pak Nur. Atas pembukaan untuk acara webinar kita sore ini. Singkat sekali tapi padat ya. Mengena ke poinnya. Baiklah. Mungkin acara webinar kita sore ini. Akan kita kemas dalam bentuk sharing ya. Berbicara mengenai seputaran pengalaman. Dan bagaimana perjalanan karir dari Saif Eta dan Saif Wicaya. Sampai ke titik yang sekarang seperti itu. Artinya nanti mungkin pada saat sharingnya kita akan ada ambil sesi. Untuk tanya jawab dua tiga orang di awal seperti itu. Baiklah. Kalau misalnya Saif Eta atau Saif Wicaya punya ada yang mau diperlihatkan berbentuk slide. Atau apapun itu boleh nanti bisa di-share. Atau kalaupun hanya dengan berbicara. Silahkan. Go ahead. Free. This time is yours. Oke. Baik. Kita mulai dari Saif Eta mungkin ya. Ya ladies first. Memang harus. Ladies first. Totally agree. Kalaupun Saif Jeko ngasih tahu saya, saya akan bilang oh ladies first. Ya. Saya perkenalkan dulu buat semua teman-teman di sini ya. Jadi Saif Eta ini adalah seorang great Saif. yang selalu punya objektif itu obtain a position with the ability to lead, innovate, develop, individu, inisiatif with two significant business impact professional. So, dari karakter saja yang saya baca untuk dari Saif Eta ini memang tipikal orang optimisme. Itu optimistik banget. Nah, buat teman-teman yang hadir sekarang ini, saya garanti tidak akan menyesal untuk mengikuti webinar ini karena pasti ada yang kalian bawa pulang setelah ini. Seperti itu. Baik. Kepada Saif Eta, boleh saya tanya-tanya sedikit ya? Ya, silakan. Seperti apa Saif Eta waktu di awal-awal memutuskan untuk menjadi for being a Saif? What is your compelling reason? Alasan yang terkauh itu apa sebenarnya? Sampai Saif Eta berpikir, I want to be a Saif for next 10 years. Boleh di-sharing buat kita seperti apa step-stepnya di awal mungkin? Terima kasih. Honestly speaking, this is actually, it is not my dream. It is not, totally, it is not. Cita-cita saya actually is to be journalist. Saya dibesarkan dari keluarga yang kakak saya laki-laki dan saya hanya perempuan satu-satunya. Ibu saya punya catering. Jadi, ibu saya berusaha untuk menjadikan saya untuk lebih feminim dengan memaksa saya masuk ke sekolah BPLP waktu itu di Nusa 2 Untuk masak supaya tahulah bagaimana menjadi seorang feminim perempuan. Tidak, sebenarnya saya sudah berusaha untuk menjadikan saya untuk menjadikan saya untuk menjadikan saya untuk menjadikan saya untuk menjadikan saya. Ibu saya berusaha untuk menjadikan saya untuk menjadikan saya. Jadi, hanya bahan-bidik, selamat menjadikan saya untuk menjadikan saya. Saya menjadikan saya kerjaan, saya menjadikan saya kerjaan sebab menjadikan saya. Saya menjadikan saya kembali lagi untuk menjadikan saya untuk menjadikan saya kualitas berusaha. Provinsi sebagai chef, bukan hanya berbicara di belakang, seperti di rumah asisten rumah tangga pada waktu itu. Tapi saya melihat prospek untuk kedepannya itu jarang orang yang akan mengikuti itu, dan ini akan menjadi booming, jadi akan besar. Kemudian saya banyak dapat inspirasi dari beberapa eksekutif chef yang dulu saya kerja, dan ternyata memang karir sebagai seorang chef itu memang sangat menjanjikan. Karena bukan hanya untuk di hotel industri as well, the end if you want to develop, or you want to develop own business, or you want to be a lecturer, it's like you. Jadi kita bisa berbicara di semua aspek. Jadi dari sana saya berpikir, oke aku akan benar-benar untuk studi untuk ini, untuk benar-benar serius untuk di bidang kulineri. Kemudian ada kesempatan, waktu itu saya banyak pindah-pindah dari hotel untuk mencari penyesuaian karir, kemudian dapat promosi. Saya benar-benar dari bawah saat itu jadi daily walker, pada saat kuliah dan daily walker. Jadi benar-benar dari bawah, jadi benar-benar kerasa banget kalau waktu itu dikerjain sama senior, itu kerasa ya. Jadi tapi dalam hati nggak apa-apa, itu semua untuk pengalaman buat saya. Kemudian ada, singkat cerita, kemudian saya ada kesempatan untuk kerja di luar negeri. Jadi pada saat itu posisi saya sudah menjadi eksekutif shoe chef. Jadi saya ditawarin menjadi eksekutif shoe chef di Caribbean. Dan itu benar-benar suatu di pulau, pulau terpencil, notabene hampir 12 jam perjalanan. Dan itu benar-benar saya shock, benar-benar shock, benar-benar saya down. Jadi apapun pengalaman saya waktu di Indonesia, pada saat kita di luar negeri, itu benar-benar minute to start from scratch. Jadi benar-benar zero. Saya bangga, bangganya karena kenapa? Saya kuat di basic, which is our lecture di BPLP dulu, itu memberikan dasar basic mengenai kulineri itu sangat kuat. Jadi apapun itu saya ingat banget. Kalau ditanya sekarang, Merpoa itu basic banget ya. Itu semua orang pada tahu, tapi untuk zaman sekarang, sorry to say, what is Merpoa? Saya tidak tahu, what is Merpoa? Itu basic, that is we don't need to study, that is we need to remember in our memories. Anyhow, 6 bulan saya untuk mencoba bertahan di Canoan Island, itu di Caribbean Island, ya. Di bawah naungan Raffles Hotel. Jadi di sana banyak sekali, ada 6 outlet, di mana saya harus kerjasama dengan Chef de Cuisine dari Italy, dari France, dari Amerika sendiri, dari Caribbean sendiri. Itu bagaimana saya harus kerjasama dengan mereka untuk develop menu, kerjasama dengan komunikasi, kemudian mengenai course. Karena eksekutif saya waktu itu juga orang Perancis, ya. Jadi saya juga harus punya, saya harus punya jati diri juga. Pada saat itu saya cuma hanya, jadi hanya semangat aja datang ke luar negeri, oke, kayak gitu. Tapi selama 6 bulan saya mencoba, saya harus punya jati diri seperti mereka, meskipun mereka seorang Chef de Cuisine, mereka ada jati dirinya. Saya speciality, Italian speciality, French cuisine speciality. Jadi saya Indonesia nationality, apa jati diri saya, gitu loh. Pada saat itu ya saya memang overall ya, eksekutif Chef is overall semuanya mengenai tanggung jawab operasional. Jadi saya, oke, saya harus mempunyai satu keistimewaan apa yang mereka akan melihat dari saya. Itu. Kemudian pada saat itu background saya itu campur aduk antara Western, antara Asian, jadi string still 50-50. Still not strong enough how identified you are. Jadi kemudian saat itu banyak sekali kayak celebrity actor come to our island, seperti kayak Donald Trump, pada saat itu juga ada bisnis Donald Trump, kalau nggak salah apprenticeship, tahun 2000 berapa itu, saya agak lupa sudah. Jadi itu mereka ada bisnis Donald Trump, jadi satu island mereka booking, dari sana saya mencoba memasukkan pelan-pelan mengenai masakan Indonesia, Asian food, karena saya orang Asian, which is di sana itu banyak, hanya beberapa orang yang kerja di, sebagai orang Indonesia, kerja sama dengan saya. Kemudian, dan mereka memberikan feedback yang sangat bagus, karena mereka sebenarnya tahu, ada beberapa mereka juga sudah tahu dengan masakan Indonesia. Kayak seperti sate, mereka sudah tahu, tapi mereka tidak tahu bagaimana mereka bikinnya. Jadi di saat itu opportunity untuk saya, jadi untuk men-serve mereka, seperti saya waktu itu hampir 10 hari menjadi private chef Christian Leonardo, waktu itu pemain Titanic, jadi mereka ada private villa sendiri, jadi saya menjadi private chef-nya mereka di island itu selama 10 hari dari breakfast, lunch, dinner. Jadi mereka, jadi mereka, it's up to you chef, watch the menu, arrange, I have specific dietary, this, this, and then you just arrange accordingly. Jadi, jadi saya mengikuti apa yang mereka mau, saya memasukkan masakan Indonesia, masukkan Asian, kemudian saya membuat dalam fusion, which is cooking in the fusion style, cooking in the French style, tapi touch still dengan Indonesia. Jadi, itu mereka yang selama ini mereka tidak tahu, jadi mereka benar-benar mencoba sesuatu yang baru. Jadi, dari sana mereka mulai mengenal, jadi GM, jadi the owner, mereka mulai mengenal fried noodle, fried rice, jadi nasi goreng, B black pepper, itu mereka selalu komennya, ah, Eta, nasi goreng, Eta, nasi goreng, where is nasi goreng, gitu. Jadi, jadi, quite famous at the time, the moment. Kemudian saya juga ada kesempatan menjadi task force pada saat itu di Raffles Lermitage Beverly Hills, selama kurang lebih satu tahun, itu juga kondisinya itu 180 derajat. Jadi, dari pengalaman di pulau, dari pengalaman di pulau, kemudian di kota, kemudian ketemu dengan artis, karena kan pada waktu itu aktor-aktor banyak di Beverly Hills, sering Eddie Murphy, sering kesana, apa yang mereka minta, itu juga berubah lagi. Jadi, kesempatan itu banyak sekali kita bisa mengeksplor kreativitas yang kita punya, dan menjadikan itu yang benar. Apa yang Anda inginkan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, yang bisa diberi kemudian 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 kemudian. Jadi, bagi saya, sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin, pasti ada yang mungkin, tapi pasti ada sesuatu yang, kita punya banyak cara untuk menjadikan ini. Jadi, selama satu tahun di sana, untuk mengeksplor mengenai bagaimana pengalaman di Amerika, bagaimana mereka sangat ketat sekali dengan jam kerja. Kalau 8 jam, mereka harus 8 jam, karena mereka juga harus kerja di tempat yang lain. Singkat cerita, jadi saya dari balik lagi ke Raffles, kemudian saya sempat balik ke Indonesia, kerja di Bintan Island. Bintan Island, jadi saya handle dua properti, waktu itu saya hanya ingin balik ke Indonesia, ingin bagaimana sih kerja di Indonesia setelah saya jadi posisi seperti ini. Jadi, saya waktu itu menjadi eksekutif sous chef, balik lagi, it's okay, fine, tapi handle dua properti, Bayantri dan Angsana waktu itu. Jadi, kemudian saya pikir, hanya saya bertahan satu tahun, saya pikir, oh dengan gaji saya seperti ini, dengan kehidupan saya seperti ini, sepertinya kok kayaknya kurang memungkinkan. Jadi, ada kesempatan lagi, saya balik lagi ke tempat yang semula di Caribbean, kemudian owner ngajak saya, okay, and I said I need the position, I mean, I become already the executive chef, and then I, okay, fine, and then I get the executive chef, and the same, handle the same operation, which is more easy for me. Kemudian, satu tahun di sana, kemudian dari, saya ditawar lagi dari CEO dari Raffles, untuk di C-Cells, ya. Jadi, saya pindah ke Raffles in C-Cells, which is island, ya. Jadi, actually, my background experience is hip-hop from island to the another island. So, di C-Cells itu, saya be proud, kenapa? Karena saya bisa change the concept of the restaurant, which is, this is new experience, ya. Jadi, ada suatu restaurant, which is, mungkin tidak terlalu banyak menguntungkan, menguntungkan, profit-nya tidak banyak, jadi, dari local cuisine, kemudian kita berubah jadi Indochina, ya. Jadi, banyak influence Asian is there. Jadi, South Asian. Jadi, ada Indonesia, ada India, ada Thai, influence is there. Which is, the menu, it is mentioned my name. Jadi, menu-nya itu dilampirkan kepada tamunya itu dengan signature my name. Ya, that is the proudness I have, because every time I meet with a guest, they say that, are you creating the menu? I say, yes, of course, my name is Etta. I mean, they don't know me physically. Sometimes I meet with them, ya. But they know already my name, ya. Which is, that is very rarely, that is, I get in the previous experience before, ya. So, that is the happening, and what is my experience in the CISL. And then, I move again in Maldives, in the Seraton, in the Seraton, which is, I need to change the concept, which is, how to creating from the freshness, because everyone is already talking about healthy food, sustainability. So, my mind is changing, ya. So, we created, it's like a chef garden, which is, all the herbs, all the spice, we try to build, even we try to using all the healthy, welcoming drink, everything is about the healthiness, ya. And then, try to sustainability, to using all what we have it in, all around in island. So, we creating our garden, how to, this fresh vegetable, fresh herb, how you can set up on the table to be the nice food, ya. So, we, we doing, it's like the cooking class together with the, with the guests, give the story about the food. This is, okay, this is the lemongrass example. What you can do with the lemongrass? It is not just only about, okay, to keep no mosquito, but you can make the spice, you can make it green, you can make it sweet. A lot of that is, we can do about the lemongrass, which is, nobody knows what is the lemongrass. This is just one example, ya. Same thing is what the, my team member, creating something like carrot. Yes, very simple carrot. But if you study about the carrot, what we can do, we have a lot of 25 functional about the carrot. So, this is about the gastronomy, that is people understand the ingredient, it can be anything. So, from that one, from this island experience, a lot of give me more discipline, more learning about natural thing that is can be, can be delivery, or can be set up on the table with nice food, or nice presentation, a nice flavor. Then, I was thinking, I cannot, I cannot live in Ireland all the time, because, yes, walking in Ireland is only about, enjoy your life, enjoy your work, like this. But I need to see, how is the real world? That's why I move in the city life, which is in Qatar, current where I work right now, but Qatar is totally opposite. is city life, which is everything we need fast. The trend is very fast. Everything competitor also very fast. So, we need to more explore. We need often, at least once per week, we need to go to other hotel to see what they are doing. So, this is totally, it's different. We need to be, the creativity is there, but we need to also to look, what is our local market looking for? It is not, it's not the same, like, okay, if we are, if we have the guests, stay in the island, in the relaxing mood, but we are in the city, they are in the business. So, we need to come up with something, comfort food, that is, they can deliver it together, with how I eat only 30 minutes, delivery. Do you think it's impossible? But we need to do. we don't have any choice. So, that is what we have it right now. Yeah. Working with the different culture, it is not easy at all. We have the different nationality, Indian, right now, like, I have it, I working with the Lebanese, Turkey, Morocco, it is not, there is have the different, challenge with language barrier, because even though, I don't know the Arabic language, they doesn't know English much as well. So, it's only about, how to show about the, our skill to them, practice, practice. That is only what we are doing, right now, because, and then, of course, the, our company supporting a lot, that our team member have like, courses about the global English, to improve the, our, our English, for the, our team member, that is not English very well. so that is, can be developed them as well. Yeah. Which is, I'm, I'm very happy about that. Yeah. As a woman, a woman in leader, when in the, compare from the Caribbean, seashells, Maldives, and the city, woman is nothing. I'm sorry to say, in Ireland, they not look at you, until you have speciality, that point plus. But, in the, in the Qatar, or maybe in the Middle East, they very respect, very much about the woman. They do more, they do more priority, as a woman. Yeah. Especially, I'm, I'm a part of the Hilton, career as, I mean, woman, they put in the number one, right now. We need, we have the goal as well, in the Hilton, that 50% woman, and we 50% as men. So, which is, I was thinking, okay, I'm in the right track, as a woman, that I have the company, I have the management, that is protect us, as a woman, that, that we can, moving forward, we can improve, we can explore ourselves, to be what, what we want to be. But, so far, I'm in, I'm very proud, to be wearing the safe jacket, right now, as how I am. I mean, I don't want too much, a dream too much, to be the GM, or whatever. I'm, I'm happy about this safe jacket, yeah, so far. I'm proud on it. That's why, I said, if I have something that, okay, do you think you can ingest as a family? I said, I can be ingest, but, I'm love, I love cooking, because cooking is my passion, where I can explore my feeling, my sadness, my happiness, my lonely as well, because working is far away from family. Yes. So, all this together, I mean, it's, to be, it's in the food together, it's about the cooking together, yeah. So, I hope, this is just a short, short, short story. A lot of, yeah, like I said, a lot of challenge as a woman, especially we are facing with, say, expatriate, they were thinking Asian, especially Asian, it's nothing. I'm sorry to say, I'm not saying about the, talking about the, the racist, but, they will not look at you, until you have, a plus. That is what, they learn about, what I learned from the expatriate, or from, the other people, look at you. so, you need to be, identified, you need to brand yourself, how you are. Yeah, so, yeah, that is I am. Wow. Wow, thank you. Thank you so much. Sorry to make you sleep, for everyone. Wow, so incredible. I cannot breathe. Wow. Okay, I, I have noted some, some idea from your, from your, from your story just now, because, I totally agree that, we, we, we should never stop learning, until, I don't know, until, we die, maybe I don't know, but, from your story, you have decided to yourself, to not stop, to learning, because this, ini salah satu hal yang langka, gitu. Oke, sekarang coba saya tanya sedikit saja, untuk jawabannya singkat saja, dari SEP ETA, bagaimana, SEP ETA, mengatasi masalah jauh dari keluarga, pada saat bekerja, artinya, ada masalah yang, mungkin, SEP ETA itu, harus sharing dengan pihak keluarga, bagaimana mengatasinya, yang sekarang, kebanyakan pengalaman orang, kalau jauh dari rumah, ada istilah home, siklah, ada dia harus, aduh, saya tidak bisa tinggal di sini, saya harus ke rumah, SEP ETA, tetap bertahan, dan bertahan, bagaimana, bagaimana Anda menangkannya? Ya, tidak, semuanya berjalan mulus, ya, jadi, memang, anak-anak masih di Indonesia, setiap hari, kita, ada WhatsApp, seperti itu, jadi, komunikasi dengan anak-anak, itu, terjalan, semuanya, hampir setiap hari, jadi, komunikasi dengan, kadang saya melihat, itu, Instagram-nya mereka ngapain, Facebook-nya mereka ngapain, karena, dulunya, ayahnya, ayahnya kadang, sendiri, itu tidak tahu, anak-anaknya ngapain, karena sama-sama di Indonesia, karena mereka mungkin, nggak ngelihat di Instagram-nya, tapi, saya ngelihat di Instagram-nya mereka, ya, anak itu lagi ngapain, mereka ada di mana, seperti itu, jadi, komunikasi itu masih, ya, terima kasih Tuhan, kita punya teknologi sekarang, dengan Instagram, with the WhatsApp, ya, jadi, itu sangat membantu sekali, itu, jadi, kalau saya mengatasi dengan kesepian, itu, ya, dengan, karena kerja kita itu, katakanlah, hampir 12 jam, ya, tidak ada banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang membuat kita sedih, gitu, kalaupun kita sedih, ataupun kita memang sudah ada sesuatu, kita biasanya kita eksplor, saya eksplor dengan jalan-jalan, kalau di island, itu dengan ke pantai, ataupun mancing, itu juga kemudian barbecue, karena teman kita saat kita kerja di island, itu sudah menjadi family kita sendiri, gitu loh, jadi, itu keeratan emosional saya dengan mereka itu sangat tinggi sekali, jadi, meskipun mereka ada apa-apa juga sharing dengan kita, kemudian, kita eksplor sesuatu dengan yang baru, jadi, kita mancing, bercocok tanam, bercocok tanam, namanya berkebun, gitu loh, kita tanam sesuatu, kemudian kita masak bareng, kemudian kita menciptakan, oh iya, kenapa ya kita nggak bisa, misalnya, tempura, bukan hanya dari, dari loba, atau dari masyarakat, kenapa nggak kita dari kembang, kembang turi, kayak gitu, jadi, hal yang seperti itu, yang kita dulunya, coba-coba di kebun, safeguarden, itu, kita eksplorkan kepada tamu juga, bagaimana pendapatnya mereka, gitu loh, jadi, itu yang mengatasi, saya untuk selalu belajar, jadi, saya sebenarnya, selalu memendam, untuk tidak memikirkan, hal-hal yang sedih, gitu loh, hal-hal yang sedih itu, saya manfaatkan, dengan, kegiatan-kegiatan yang positif, gitu loh, dengan ikutin, mancing, casok tanam, seperti saya bilang, ataupun dengan yoga, ya, hal-hal yang, aktivitas, jadi, kita harus, full activities, to, not think, wasting, you know, jadi, kita menciptakan, happiness, right, it is, it is your happiness, created by own, nobody else, yeah, nobody else, so, either, you, you don't have any choice, either you enjoy your life, you create in your, enjoy your life, or you make your life terrible, yes, so, it is up, it's up to you, yeah, whatever you have, the pressure, you have, always, everywhere you walk, you have problem, it is, yeah, either depend on you, you make it stress, or you just take easy, so, it's simple, yes, all right, baik, terima kasih, Seth, nah, kita sudah ada penanya nih, ada dua orang penanya, saya kasih sesi bertanya ya, untuk teman-teman, kita kasih dua orang, untuk sesi pertama ini, itu kepada, saya perlukan kepada, Bayu Aryawan, dari Fakultas Peternakan, Universitas Halu, Oleo Kendari, ada ya, nah, boleh langsung dibuka kameranya, jadi live, aja langsung, sama save-nya, nanti, perkenalkan diri dulu, dari mana asalnya, kemudian, diutarakan pertanyaannya, boleh kepada, Bayu Aryawan, dibuka kameranya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Saya Ahmad Bayu Aryawan, dari Fakultas Peternakan, Universitas Halu, Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara, salam cinta, dari ujung kandang, Viva Culinary, Viva Culinary, wow, mohon izin, untuk bertanya, kepada kedua pemateri, produk hewani lokal, di Indonesia, sampai saat ini, masih bertumpu, pada lokal, memang ada sapi, misalkan ada sapi, ya, sapi Bali, merupakan, plasma nutra Indonesia, yang terkenal dengan, dengan, warna, kulit, dan bulunya, yang beragam, namun, genetiknya, masih rendah, tak kalah, dengan luar negeri, dan juga, daging sapi, dan susu, yang dihasilkan, masih tergolong rendah, menurut, Bapak Ibu, apakah, daging, sapi, lokal, dan susu ini, sekarang, diterima, di luar negeri, untuk keperluan, kulineri, kalau, iya, bagaimana, pengaruhnya, terhadap konsumen, kalangan atas, di sana, karena, sistem, peternakan, kami, di Indonesia, khususnya, masih rakyat, dan juga, belum tersentuh, dengan, adopsi serta teknologi, apapun, maka dari itu, para, akademisi berusaha, agar, adopsi, yang dilakukan, dapat, memberikan, nilai tambah, dan juga, memberi pengaruh, pada dunia kulineri, sektor, ekonomi kreatif, bagi, kelangsungan, kemajuan, riset, teknologi, di Indonesia, terutama, peternakan kami ini, sekian, dan terima, menurut pendapatnya, bagaimana, dan pengaruhnya, ke konsumen, bagaimana, itu intinya, wabihi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam cinta, dari ujung kandang, FIFA, kulineri, FIFA, kulineri, wah, hidup, kulineri, pertanyaan bagus ini, ya, bagus sekali pertanyaannya, boleh langsung ditanggapi oleh Sepeta? Begini, honestly speaking, saya enggak tahu ya, kalau untuk yang sapi, di lokal Indonesia, ya, tapi apapun itu, itu kita bisa sebenarnya mempergunakan, ya, kalau saya tidak tahu mengenai untuk bisa di ekspor, atau di importnya, sapinya, ya, saya, karena bukan bidang saya untuk seperti itu, tapi saya bisa tahu bagaimana kalau sapi-sapi di luar, itu bagaimana mereka men treat sapinya, itu memang bukan, memang, enggak sama dengan yang di Indonesia, ya, jadi, memang mereka memberikan makanannya pun, itu juga berbeda, seperti, kayak, seperti, susunya itu, susu, benar-benar dikasih susu, kemudian, pada saat sebelum mereka di, 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 apa ya, di slaughter, itu juga mereka akan diberi masas, dikasih musik, mereka benar-benar rileks, ya, itu, jadi, saya, saya sebenarnya enggak tahu kalau yang sapi di Indonesia bagaimana mereka, bagaimana mereka, apa, merawatnya, bagaimana mereka mengolahnya, tapi, hanya saya tahu apa yang menjadi pengalaman saya pada saat waktu di luar, itu, jadi, itu mereka yang mereka lakukan, kemudian, mereka akan memberikan stem di setiap sapinya, mana yang harus sudah di, di slaughter or not, tapi, apapun itu, dari jenis apapun itu, semua, kayak, seperti sapi, sapi, jenis dari dagingnya pun, itu bisa kita kelola, untuk menjadi suatu makanan, ya, tergantung dari kita, bagaimana, dan, atau apapun yang kita mau, jadi, kita misalnya kayak, loin, kalau saya sebagai seorang juru masak, saya akan pilih loin, itu pasti akan, saya menjadikan stick, tapi, kalau, seandainya saya ambil dari soldier, atau dari ram, saya akan sufit dulu, sufit itu, kayak, seperti cooking in the slow temperature, will be take time, so, jadi, makanannya itu, akan menjadi lembut, itu, jadi, kalau itu menjadi juru masak saya, jadi, karena, saya pengalaman waktu di Afrika juga, itu, kita menggunakan wild animal, ya, jadi, nggak, kayak wild boar, jadi, semuanya itu, hewan-hewan yang keras, gitu loh, jadi, maaf, Pak, siapa namanya itu, kalau untuk, kualifikasinya, saya rasa, sapi Indonesia juga, nggak kalah sih, cuman, mungkin, mungkin dari, dari, dari bagian, dari instansi, mungkin, masih belum bisa untuk, mengimport keluar, atau mengesport keluar, seperti itu, ya, gitu. Ya, baik, terima kasih, saya semarai sedikit ya, jadi, untuk dari, atau jawaban dari, SEPETA tadi adalah, produk daging sapi, yang kita punya di Indonesia itu, secara teknik, bisa kita olah untuk jadi apapun, olahannya, artinya, secara teknik, tapi, kalau misalnya, kita bicara, mengenai bagaimana, kelayakannya untuk dapat di ekspor, dan diterima di negara lain, ya, saya setuju sih, mungkin kita tidak terlalu ekspor, untuk membahas itu, tapi, artinya, daging kita ini, kualitasnya oke, yang ada di Indonesia, dan bisa diolah, untuk bentuk olahan apapun, asal, seputaran kuliner, yang berbentuk olahan daging, seperti itu. Ya, mudah-mudahan terjawab ya, Mas Bayu ya, baik, terima kasih, kemudian, satu lagi, saya buka lainnya nanti, sekarang, untuk Joni Zainandra, dari Sahit Bintan, boleh dibuka kameranya, dan boleh langsung, diutarakan pertanyaannya, kepada Sef Eta, ya, sudah terbuka, boleh, silakan. Selamat siang, Sef, saya dari, Sahit Bintang, Turism, Kepulauan Riau, saya mau nanya, Sef, pernah nggak, Sef mengalami, Sef dituduh, padahal, yang Sef lakukan, Sef tidak melakukan, sebuah kesalahan, pada saat bekerja, sama orang asing, dan, apa yang membuat Sef, tetap kuat, dan bertahan, saat di posisi tersebut, dan saya juga mau nanya, Sef, kan, banyak mahasiswa-mahasiswa, yang bahasa Inggrisnya kurang, tapi mau OJT di tempat luar negeri, ya, untuk bisa, ikut, bekerja di, sama orang mereka, padahal bahasa Inggris kita masih kurang, apa yang perlu kita tegaskan dalam, prinsip, mahasiswa-mahasiswa yang sekarang, agar bisa tetap, kuat, dalam bertahan, di tekanan industri, gitu ya, Sef. Ya, baik, terima kasih. Maaf, saya sebentar, sebelum dilanjut, saya boleh tanya, saya boleh tahu, Mas Joni ini, pekerja, sekarang posisi sedang bekerja, atau kuliah? Kuliah, di saluran industri. Oh, kuliah, oke, siap, silahkan saya peta. Ya, kalau melakukan kesalahan ini, sekarang kita harus lebih detail ya, kesalahannya apa dulu, gitu loh, jadi, kalau kesalahan pada saat kita bekerja, ya, itu wajar-wajar saja, amin, semua orang melakukan suatu kesalahan, dituduh atau tidak dituduh, itu tergantung kita bisa membuktikan, kalau memang itu tidak benar, dengan, kita harus membuktikan, apa yang mereka bilang itu tidak benar, itu saja, karena saya juga tidak tahu, kesalahannya ini seperti apa, itu ya. Mengenai, mengenai pertanyaan yang kedua, untuk banyak orang, anak-anak training yang, on job training ya, saya juga menerima dari orang-orang, dari anak training dari Indonesia juga, mereka juga, mereka juga, sebenarnya mereka sebenarnya malu, mereka sebenarnya bisa, ya, bahasa Inggris, hanya mereka malu untuk berbicara, secara teori, mereka tahu, gitu loh, mereka mengerti apa yang kita bilang, tapi, untuk bicaranya itu, mereka yang malu, karena tidak terbiasa, jadi, saya bilang, kalau ada, saya punya staff, staff orang Indonesia, bicara aja, masalah grammar salah, kek, masalah, bahasa Inggrisnya salah, kek, kamu harus explore aja, ngomong, saya, saya juga pada saat waktu pertama di Indonesia keluar, bahasa Inggris saya juga ambar adul, bukan perfect, perfect seperti itu, yang penting, kita percaya diri, gitu loh, kemudian, sekarang kan banyak musik, pakai bahasa Inggris dari sana, kita juga bisa ikutin dari sana, lihat musik, lihat film-film Inggris, itu juga bahasa Inggris, itu kita juga harus, ngikutin dari sana, kita juga banyak belajar, pada saat kita sudah di luar, lebih banyak bergaul dengan, saya bilang, bukan bergaul dengan orang Indonesia, tapi dengan orang yang bukan Indonesia, jadi setiap hari, kita akan terbiasa untuk berbicara bahasa Inggris, dari hal-hal yang kecil, sampai mengenai pekerjaan, jadi, jangan, be confidence, be confidence, keep learning, be yourself, no need to be shy, doesn't matter, people say that, if you are talking wrong, your English is bad, doesn't matter, the important thing, the people you are talking, is understand what you say, this is the important thing, ya, jadi, itu poin, 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 untuk, siapa namanya, sorry, Joni, ya, harus tetap belajar, jadi, jangan, jangan pernah malu, ya, jadi, karena, itu beda sekali dengan, kalau, dari Malaysia, atau dari Singapura, yang memang, bahasa Inggrisnya mereka, hampir setiap hari, kita juga setiap hari, belajar bahasa Inggris, tapi, tidak, membukakan dalam, seharian masing-masing, itu yang kesalahan kita lakukan, setiap hari sebenarnya, padahal, sebenarnya, saya ingat, waktu itu, kuliah di BPLP, itu ada, English Day, ya, English Day, jadi, kalau kita ketahuan, ngomong bahasa Indonesia, pada saat kuliah, itu, kita akan didenda, saya ingat banget itu, makanya, pendidikan, pada saat pendidikan, di BPLP waktu itu, itu, rasa disiplin, itu sangat, kuat banget ke saya, gitu loh, jadi, apapun, seperti, kayak masuk dapur, ya, harus dicek, kelengkapan dari pisaunya, pisaunya juga harus tajam, kalau nggak lengkap, disuruh pulang, itu, itu suatu disiplin, yang, notabene, zaman sekarang, itu, sangat, very rarely, untuk orang-orang yang sekarang, kayak gitu, untuk anak-anak muda sekarang, kayak gitu, ya, saya harap, jawaban saya cukup memuaskan, ya, baik, terima kasih, saya, kalau bisa, saya summarize, saya summarize sedikit, so, praktik, makes perfect, buat, Mas Johnny, sebenarnya, masalah yang kita temukan, sudah ada jawabannya, apalagi kita sekarang hidup, zaman online, ya, dimana yang nggak ada belajar English online, kita tinggal hanya mengulangi, lagi, over and over again, itu aja, sampai jadi terbiasa, cuma itu aja, tidak ada keahlian tertentu, dengan kita terbiasa, setiap hari, setiap saat, setiap hari, saya yakin jadi kok, kayak kita baru merangkak, dan jalan seperti waktu bayi dulu, baik ya, terima kasih, semoga menjawab, baik, terima kasih, saya peta juga, nah, sekarang, kita akan melalui dengan, saya, saya, boleh dinyalakan mute, itunya Seth, suara mute, oke, alright, thank you, oke, saya percaya, mungkin saya tanya dulu sedikit, wow, saya percaya, jadi buat teman-teman, saya percaya ini adalah, seorang, first winner, of Global Safe Challenge, 2010, di Chile, waktu itu, di negara Chile, dan juga, pernah as a former executive chef, di Rich Carlton Bali and Bulgari, director of BCPS, ya, pernah menjadi guest chef, at Indonesian Master Chef TV program, at RCTI, in 2012, pernah jadi juga, seorang chef mentor, at the top chef TV program, by SCTV, in 2013, at the second place, by winning the best dessert, at MLA Black Box Culinary Challenge, Lens Hobari, Tasmania, as a team manager, at 20 and 27 May, May 2012, also winner, MLA Black Opics, Black Box Culinary Challenge, Jakara, as a team manager, on 9 April, 2011, also, got the gold medal, MLA Black Box Culinary Challenge, Bali as a team manager, on 2nd to 3rd, November 2010, and also, wow, as the chef of the year, by Yacht Magazine, Bali on July 23rd, 2010, winner of WEX, WACS Global Chef Challenge, at Santiago, Chile, Wah, ini tepatnya, ini di sini nih, 28 Januari 2010, waktu itu, gold medal, also, at Global Chef Challenge, Hong Kong, at 6 to 7 May, 2009, right, gold medal, at Bali, culinary professional, BCP, salon kuliner, both, in 2008, silver medal, at Bali, culinary professionals, also, salon kuliner, in 2004, wow, lots of rewards, proud of you, proud of you, wow, proud of you, also, wow, because, Seb Wichaya, sudah memberitahukan kepada dunia, this is Indonesia, where Indonesia, we can be better than you, ya, saya sangat bangga, sebagai seorang, warga-gara Indonesia, tentunya, baik, terima kasih, mungkin saya tanya sedikit dulu, Seb Wichaya, apa ya, yang membuat, keyakinan dan percaya diri, Seb Wichaya, khususnya untuk, pada saat bertanding nih, kita bicara untuk yang kompetisi dulu nih, yang ngebangun, rasa percaya diri, sama keyakinannya, apa waktu itu? Ini yang sulit banget, saya ceritakan, karena, saya itu, dari background, seorang bocah dari kampung, jadi, kalau saya boleh cerita, orang tua saya itu, dia hanya tamatan, mereka itu hanya tamatan, sekolah rakyat, sekolah rakyat, saya tetap berbangga pada mereka, tapi, memang, saya tidak ada, saya tidak ada arahan dari orang tua, saya mau kemana, jadi, seperti itu, nah, sebenarnya, sebelum saya masuk BPLP itu, sebenarnya, saya sudah diterima di, jurusan, saya tidak lupa jurusannya itu, teknik sipil, teknik sipil di sebuah universiti di Bali, cuman, saya tidak tahu kenapa, tiba-tiba, saya masuk BPLP, dan saya tidak tahu, saya terjerumus ke dunia kuliner, jadi, sebenarnya, tidak ada impian, mungkin, sama seperti Bu Eta, saya tidak ada impian, sebagai seorang chef, cuman, saya ingat, pada saat saya masuk BPLP, itu, saya termasuk, siswa yang paling goblok, ya, saya paling goblok, karena, saya orang yang tidak confident, ya, saya orang yang tidak confident, dan saya benar-benar, orangnya itu, banyak cemasan sebenarnya, orangnya saya sendiri, itu, nah, pada saat saya masuk itu, saya punya teman-teman yang mereka sudah pernah dikedokteran, dia sudah, saya ingat, dia sudah pernah bekerja di sebuah perusahaan, saya lupa pertambangan atau apa, jadi, jadi, teman-teman saya itu, sebenarnya, mereka punya story sendiri, tentang, tentang kehidupan mereka, saya termasuk orang yang, yang tidak diperhitungkan oleh mereka, dan, kadang-kadang saya menjadi seseorang yang, yang mungkin, kalau dibully sih tidak, ya, itu tergantung ini, maksudnya, orang yang saya tidak dianggap ada pada saat itu, cuman, dari situ belajar bahwasannya, dari situ saya memacu, diri saya untuk, oh, saya tidak boleh menjadi orang yang tidak diperhitungkan, oke, karena, saat ini saya punya, saya punya istilahnya apa ya, kata-kata yang saya, yang saya dapat dari, yang dapat dari, saya lupa namanya, seorang host, TV host di United States, cewek, saya lupa, sekarang tiba-tiba saya lupa, jadi, dia bilang, there's no struggle, there's no strength, jadi kalau kita tidak ada sebuah perjuangan, kita tidak hanya punya kekuatan, nah, karena saya merasa bahwasannya, saya orang yang paling tidak bisa di sekolah itu, jadi, itu yang membangkitkan saya, saya adalah, oh, I have to do the best, sampai saya ingat waktu itu, kita dikasih sebuah proyek, proyek itu adalah bikin buffet, nah, yang saya kagetkan adalah, pada saat itu, teman-teman saya itu, tiba-tiba dia memilih saya sebagai eksekutif chef, nah, saya bilang, nah, apa yang terjadi, apakah ini, ini sebuah, sebuah taktik untuk menjurumuskan saya, atau, ini sebuah, sebuah kepercayaan, jadi, saya akan, saya berpikir sebuah kebimbangan, apakah ini sebuah kepercayaan, atau, ini hanya menggunakan saya, biar saya bekerja keras, tapi, tapi saya terima semua itu, saya terima semua itu, dari situ, saya benar-benar mulai, jadi, seperti chef etas, saya tidak, saya tidak berpikir, saya sebagai seorang chef, tetapi ternyata, apa yang kita, kerjakan, dan apa yang kita cintai, nah, dari itu akan muncul sebuah passion, nah, passion ini yang mendorong kita itu, sebenarnya menjadi seorang sukses, tapi, kalau interest, kita kelah, interest itu masih jauh, di bawahnya passion, tapi, kalau passion ini, yang membuat kita itu, menjadi seorang winner, karena, kalau saya pikir, bagaimana kita menjadi seorang winner, kita harus, kita harus berkompetisi, kita harus seorang yang berkompetitif, oke, nah, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa saya bisa, berkompetisi, sebenarnya, seperti saya bilang, saya orangnya yang tidak confident, saya tidak orang confident, dan saya cukup cemas, dan saya, saya tidak, saya tidak, berani melakukan sebuah perlombaan, tetapi, kenapa setiap, karena, prinsip saya dalam bekerja adalah, apa yang bisa saya lakukan hari ini, jadi, setiap hari, saya selalu, timbulkan pertanyaan itu, setiap hari, mungkin orang loh, kenapa kamu hanya, mengatakan bahwa, apa yang bisa Anda lakukan hari ini, kenapa tidak, 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 sebuah perlombaan, karena, esok, saya akan bertanya, apa yang bisa saya lakukan hari ini, setiap hari, saya akan lakukan, apa yang bisa saya lakukan hari ini, jadi, setiap hari, saya bertanya, apa yang bisa saya lakukan hari ini, itu, nah, sejarahnya, kenapa saya bisa berkompetisi, jadi, pada saat itu, saya bekerja, di sebuah rauk kecil, di Bali, hanya dua pula, oke, dan, kembali ke prinsip saya, bahwasannya, saya akan melakukan sesuatu, apapun, saya tidak, pernah memperhitungkan, atasan saya itu, sep, gajinya berapa, posisinya berapa, dia kerja jam berapa, pulang jam berapa, saya tidak pernah, memperhitungkan itu, kenapa? karena saya selalu mengahap diri saya itu, adalah ember kosong, jadi, saya harus mengisi sebanyak-banyaknya air, karena sebanyak air yang saya isi, akan sebanyak makin tumpah, jadi, akan saya isi lagi, akan tumpah lagi, saya isi lagi, jadi, saya tidak pernah memperhitungkan, dari situlah, saya mendapat kebanyak, banyak kepercayaan dari seorang sep, jadi, dia tidak mempercayai saya, bahwasannya saya orangnya tidak, confident, jadi, ingat pertama saya itu, saya ikut kompetisi adalah, sepertinya saya dijermuskan, jadi, saya bilang, chef, saya, you need to do competition, you need to be, you need to do the best for our hotel, dia tidak bilang, I'm to be a winner, dia cuma bilang, you need to be the best, you need to do the best for our hotel, that's all, karena saya tidak menjadikan sesuatu, tapi, dia push saya untuk ikut kompetisi, saya ingat waktu itu, yang saya tidak cantumkan dalam achievement itu, jadi, hotelnya kecil 20 villa, dan chefnya, orang Switzerland, jadi, dia push saya untuk dia ikut kompetisi, saya bilang, no, tell somebody else, I'm not confident enough, to do the competition, no, I know yourself, you don't know yourself, but I know more than you, so, I'm very confident that I'm going to send you for the competition, nah, akhirnya apa yang saya lakukan, terus, pada saat ini saya terpaksa banget, saya untuk melakukan sebuah kompetisi, dan saya harus memilih partner saya, untuk saya ajak kompetisi, nah, pada saat kompetisi itu di Bali, saya ingat, saya seorang, saya seorang kulinerian, saya bukan seorang chef pesky bakery, sedangkan apa yang saya, perlombakan itu harus, set menu, which is ada di setnya, akhirnya apa yang saya lakukan, ya saya praktis, saya praktis, karena, karena, I don't want to be, a loser, that's all, itu prinsip saya, I do my best, but, I don't want to be a loser, tapi saya tidak menjanjikan sebuah medal, saya tidak pernah menjanjikan sesuatu apapun, saya tidak over promise, saya tidak bisa seperti itu, apa yang selalu tanamkan diri saya adalah, I do my best, tapi di Bali itu, saya harus lakukan sesuatu, nah pada situ akhirnya, saya buat dessert, jadi orang semua sudah bikin dessert, tapi saya tidak belum bikin dessert, karena dessert itu, saya ingat dessert saya itu adalah souffle, which is souffle itu harus dilakukan alaminit, dia tidak bisa dilakukan, 30 menit, satu jam sebelumnya tidak bisa, dan itulah yang membuat, para juri itu impress, walaupun saya tidak dapat gold medal, saya cuma dapat di silver, saya dapat di silver, karena gara-gara itu, nah, jadi semenjak itulah, saya tidak pernah mengajukan ke set, saya harus ikut kompetisi, enggak, tapi setiap set yang saya kerja, dia selalu, memberi tantangan saya untuk, saya ikut berkompetisi, jadi saya orangnya tidak confident, tapi ternyata kesempatan itu ada, dan kadang-kadang orang itu mempercaya kita, walaupun kita tidak confident, tapi orang itu akan mempercayai kita, jadi kuncinya adalah, always do the best, jangan kita over promises, tapi do our best, that's all. Itu saya, Bjeko. Yes, terima kasih. Saya mau sharing source slide, saya enggak apa-apa, nanti later on aja. Terima kasih, wow, menarik sekali ya, penjelasan dari saya, saya cuci ya, every single person, as a chef, we have dare, dare to challenge ourselves, jadi emang itu, mematikan diri kita yang dua itu ya, saya istimewa sekali ya, jadi emang harus ditantang gitu, nah artinya, seperti yang dijelaskan di awal tadi, passion not come, passion created, saya percaya sekali itu, karena beberapa juga ada orang yang, kalau misalnya datang ke saya, sharing, kadang-kadang konsultasi, Chef, kok saya enggak punya passion ya, how long you've been touch your knife, enggak bisa, passion come, meet the process gitu, jadi emang ada waktu, untuk kita ketemu, sama yang namanya, T-A-S-S-I-A-N itu, I-O-N itu, passion namanya. Baik, menarik sekali ya, penjelasan dari, saya cuci ya, sampai akhirnya, saya mau tambahkan sedikit, ya silahkan, sorry, jadi, saya rasa, apapun talent kita, terkadang kita itu tidak, realize, kalau kita itu mempunyai, kelebihan, talenta, ya, orang lain yang akan melihat kita, meskipun, seperti Pak Wicaya, kurang percaya diri, tapi, orang lain itu melihat sesuatu, ternyata dia itu mempunyai sesuatu, yang dia sendiri mungkin enggak tahu, gitu loh, jadi terkadang, kita juga harus memberikan, explore diri kita, kepada yang lain, mungkin orang akan melihat, ini talentnya mereka, kamu harus asa itu, dan kita juga harus mendengarkan, dan mencoba, terus dan terus, seperti itu, gitu loh, karena, kita sendiri, kadang tidak tahu, kalau kita mempunyai talenta itu, gitu loh, ya, jadi mungkin itu juga, untuk anak-anak muda sekarang, ya, saya rasa mereka banyak sekali, talenta mereka, gitu loh, zaman mereka dengan zaman kita, itu berbeda, ya, sekarang, sekarang zaman mereka itu, penuh dengan, full spirit, full spirit, creativity, yang nota bena, mungkin, yang zaman kita dulu, gila ya, anak sekarang ini, benar-benar bisa, seperti ini, mereka, dari, misalnya dari, dinding yang dulunya kosong, mereka bisa created, jadi many things, gitu loh, jadi, dan itu yang, kadang sendiri, kita sendiri itu, tidak menyadari, seperti itu, gitu loh. Ya, baik, terima kasih, ya, menarik sekali, jadi emang, passion, tidak tiba-tiba datang ya, jadi buat teman-teman yang hadir juga, buat para mahasiswa yang ada, sekarang, ada beberapa kampus, beberapa universitas, yang ada hadir di Zoom kali ini, passion itu, dia akan datang pada saat kita berjalan berbarangan dengan passion itu sendiri, dia tidak tiba-tiba, di awal kita baru mau kuliah, after we graduate, then we become a chef, tidak bisa, ya, tadi sudah, yang luar biasa ini yang bicara, memang dia akan terbangun dengan prosesnya. Baik, kali ini saya buka sesi untuk pertanyaan lagi, saya buka satu dulu ya, kepada, saya buka satu untuk bertanya, boleh kepada siapa? Dari peserta Zoom di sore hari ini? dari, baik, dari Kolipatuloh, benar ya? Ya, silakan buat, Mas, Mas ya, panggil Mas ya, Kolipatuloh, boleh dibuka kameranya untuk bertanya mungkin? Saya pikir kita tidak bisa buka kameranya, terbangun oleh sebabnya. Baik, Saya percaya mungkin punya slide, boleh dilanjut langsung ke slide-nya, kalau misalnya ada yang mau di-share, dengan menggunakan slide. Boleh, boleh saya cerita tentang, boleh, boleh. Inspirasi mungkin ya, jadi saya kembali ke kepercayaan saya tadi, sebelum saya lanjut ke ini saya ya. Baik, silakan saya percaya. Oke, kok saya tidak bisa share ya? Bisa share screen saya tidak bisa ya? Cuma Pak Jaka. Oke, oke, cek-cek, saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa, ya. Wow, nice picture. oke udah ya bisa lihat ya oke saya ceritakan tentang ini jadi ini sesuatu yang saya selalu ingat dalam My Life Jurni pada saat saya jadi pemenang Global Association of Nah ini perjalanan panjang saya sebenarnya jadi jadi saya dipilih sebagai wakil Asia jadi memang wakil Asia karena sebelumnya saya menang di Hong Kong jadi ada Singapura, Malaysia, Korea Filipina, Malaysia dan Indonesia competing pada saat itu dan saya yang pertama jadi saya ada kemungkinan to compete in the World Cup in Chile, Santiago jadi saya dipilih lah untuk mewakili Santiago, Chile jadi nah ini perjalanan panjang saya dan ini saya selalu ingat dalam hidup saya kenapa? karena ini perjalanan yang cukup berat bagi saya karena pada saat sebelum saya competing jadi saya tahu kompetitor saya tahu dari mana jadi ada dari Dubai di Middle East itu Dubai kemudian ada Portugal ada Switzerland nah Switzerland ini yang yang cukup berat pesaing saya kemudian dari Australia kemudian dari Kanada kemudian dari dari Afrika salah satu jadi ada tujuh kompetitor waktu itu jadi nah sebenarnya ini adalah eight hours competition jadi delapan jam kompetisi dan tanpa break sebenarnya nah saya punya persiapan waktu itu tiga bulan jadi tiga bulan itu tidak setiap hari jadi setiap saya off dua hari saya gunakan itu untuk saya berlatih jadi nah berlatih ini harus saya sesuaikan dengan real competition jadi apa yang saya lakukan saya berlatih delapan jam without any break ya jadi tidak ada break karena saya harus apa teser jam berapa second cost jam berapa third cost jam berapa dalam lapan jam untuk saya siapkan 12 porsi jadi nah apa yang terjadi karena setiap hari saya melakukan hal seperti itu dan dan saya cukup punya penyakit yang apa ya penyakit yang cukup berat bagi saya yaitu asam lambung nah sebenarnya asam lambung ini tidak boleh tidak boleh stress dan tidak boleh sampai tidak makan nah karena selama tiga bulan saya melakukan hal yang sama kemudian saya benar-benar under pressure karena saya membawa nama Asia bukan Indonesia saja jadi saya cukup under pressure nah akhirnya apa yang terjadi pada saat saya mau berangkat ke Chile waktu itu di afternoon dan paginya saya sudah benar-benar kena diari berat jadi hampir setiap menit saya harus ke toilet setiap menit ke toilet sampai saya harus mendatangkan orang tua saya untuk membantu saya dan apa yang terjadi orang tua saya bilang bayan kamu tidak harus berangkat saya tidak mengizinkan kamu berangkat dalam kondisi seperti ini tetapi saya punya punya pemikiran bahwasannya saya suka nonton saya suka nonton MotoGP ya MotoGP jadi saya 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 belajar dari seorang seorang pembalap di situ jadi seorang pembalap dia eksiden kemudian dia ada luka tangan atau luka kaki apa yang dia lakukan dia tidak menyerah dia tidak pernah menyerah padahal itu akan lebih berbahaya bagi dirinya sendiri tapi dia tidak menyerah dan dia tetap risk walaupun dia tidak menjadi pemenang tapi dia can finish the race nah itulah yang menjadi pembelajaran saya bahwasannya saya tidak menyerah ini hanya sebuah diari diari ini sebabkan karena saya stres jadi saya bisa bayangkan penerbangan saya dari Indonesia ke Chile melewati Singapura kemudian Argentina kemudian Afrika di Afrika itu selama 38 jam jadi saya bayangkan selama 38 jam itu harus saya struggling dengan diari saya ini jadi setiap saya transit saya tidak bisa tidur karena diari ini cukup cukup apa namanya membuat saya itu cukup lemah kondisinya nah apa yang saya lakukan sebelum saya berangkat saya minta dokter dokter soyang saya di infus jadi saya minta infus jadi saya minta dua infus pada saat itu untuk saya bisa berangkat nah infus itu juga tidak menyembuhkan saya hanya membantu tenaga saya itu lebih baik tapi saya minta sampai dokternya heran kenapa kamu harus minta di infus ini saya sekarang ada pekerjaan besar buat saya dan saya membawa nama Indonesia dan Asia pada saat itu jadi saya minta dokter untuk saya bisa di infus akhirnya dokter mengizinkan saya infus dua infus dimasukkan dan saya tetap tidak sehat maksudnya saya tidak kembali sehat seperti itu saya hanya bisa merasakan ada taman tenaga dan akhirnya saya akan berangkat saya akan berangkat seperti itu nah pada saat pada saat saya kompetisi long story short pada saat kompetisi sebenarnya saya bukan number one pada saat itu jadi makanan saya hanya number number three ya yang menang itu sebenarnya makanannya adalah Switzerland tetapi apa yang menjadikan menang adalah hygiene saya jadi hygiene saya itu top number paling atas nah skornya saya itu paling besar itu di hygiene nah setelah di average saya kaget karena pada saat saya di panggung itu saya berdiri paling belakang karena saya orangnya tidak confident karena saya berpikir saya hanya dari 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 grup underdog which is pada saat saya di Chile saya nginap yang menjadi hal yang lucu pada saat yang menginap di Chile saya ditanya Anda dari mana dari Indonesia Indonesia itu dimana saya bilang saya bilang kembali coba emak ingat pernah gak emak ingat tentang oh iya saya ingat apa yang Anda ingat ada tsunami di situ coba jadi yang diingat tsunami it's okay lah saya bilang it's okay dan berjalan lah sebuah kompetisi dan dan saya saya ingat waktu itu saya berdiri paling belakang di panggung nah kemudian pada saat disebutkan nama itu yang paling pertama keluar adalah kertasnya super panjang karena kalau Portugal kemudian Middle East jadi kalau dibandingkan Indonesia itu Indonesia paling panjang saya cukup kaget pada saat kertas itu paling panjang pertama paling panjang jadi kalau dilihat di sini pada situ muncullah Indonesia jadi saya tidak bisa berkata-kata apa jadi kalau dilihat ini adalah yang di tengah ini adalah gisar ini adalah presidennya Wax kemudian yang di sini yang saya lingkarin adalah Chef Andrew dia adalah eksekutif chef di Bulgari nah kemudian yang ini adalah Darren Darren itu adalah presidennya BCP waktu itu jadi saya ditemani oleh mereka nah kemudian ini yang bikin piring ini adalah asisten saya jadi saya harus pilih salah satu asisten yang umurnya 23 ya nah saya didik dia itu sebagai seorang pastry waktu itu nah keunggulan saya adalah orang lain itu dia akan selalu memilih orang pastry sebagai asisten kenapa? karena ada dessert kalau saya tidak karena pastry itu hanya hanya 30% karena saya harus fokus di appetizer sub-main cost nah kalau saya pilih orang pastry dia akan hanya bisa pastry yang saya tidak lakukan adalah saya pilih orang kulineri tapi saya didik dia untuk bisa belajar pastry sehingga pada saat saya saya prepare appetizer sub-main cost dia bisa 50% of my task tapi kalau saya pilih orang pastry nah dia akan susah untuk saya suruh dia belajar appetizer sub-main cost tetapi saya pilih orang kulineri karena dia hanya belajar dessert sesuatu yang simple karena yang dinilai itu adalah main cost sup appetizer sama pastry tidak terlalu nah jadi seperti itulah jadi saya hanya berbekal bahwasannya saya melakukan yang terbaik saya tidak berjanji apa kepada chef saya saya tidak berjanji apa kepada Indonesia saya hanya melakukan yang terbaik tetapi terkejutnya saya mendapatkan satu tempat nah sebenarnya apa yang menjadi motivasi ini adalah semua tahu tentang kerja keras semua ngerti tentang kerja keras tapi kerja keras itu seperti apa sih yang kerja keras itu diperlukan sebuah komitmen diperlukan entusiasm diperlukan motivation diperlukan disiplin orang semua bisa oh saya pekerja keras tapi apakah aspek yang di dalam sebagai seorang pekerja keras dia tahu gak atau tidak tim player dia tahu gak dalam bekerja keras itu harus menjadi bagian dari seorang tim yang kita sebut tim player jadi itu nah ini sebelum saya ke Chile jadi ada beberapa achievement nah kemudian ini pada saat ya di Tasmania Australia jadi Mid-Lifestock Australia dia mengadakan kompetisi kemudian saya juga diundang sebagai sebagai tim yang competing cuman saya tidak boleh compete karena saya sudah pegang wax jadi saya tidak boleh competing nah apa yang saya lakukan saya ditunjuk sebagai manager jadi saya melatih dia tim saya untuk dia bisa competing karena saya tidak bisa ikut dalam kompetisi saya saya sebagai manager untuk melatih dia nah ini juga pengalaman saya pada saat saya diundang oleh Masterchef jadi saya Masterchef nah sebenarnya Masterchef ini mengundang saya juga karena saya pernah winner dan saya bilang juga sama Chef Andrew saya tidak mau karena saya tidak confident dan saya tahu saya akan collapse pada saat saya di depan kamera tapi Chef Andrew itu selalu meyakinkan saya ini adalah kesempatan besar untuk Anda Anda tidak confident tapi saya cukup confident untuk Anda Anda akan melakukan yang terbaik dan akhirnya jadi saya akhirnya datanglah ke top 5 waktu itu jadi waktu itu adalah top 5 dan pemenangnya adalah Mbak Desi Mbak Desi waktu itu akhirnya menang jadi sampai sekarang saya tetap kontek-kontekkan sama Mbak Desi oke itu kemudian saya diundang kembali juga sebagai guest chef pada saat ada top chef jadi top chef itu ada final jadi ada final itu yang waktu itu saya lupa namanya dan saya membantu salah satu partisipannya yang masakan Indonesia dan dia akhirnya yang menjadi pemenang dari top chef ini itu nah itu itu sedikit tentang achievement saya dan mungkin saya sedikit sharing tentang mungkin ini sesuatu yang mungkin cukup penting untuk untuk kita semua sebenarnya nah oke dan setiap orang tahu strategi ya kan dalam hidup yang paling penting itu sebenarnya strategi untuk kita bisa survive untuk kita bisa berkompetisi ya dan kita bilang dalam kompetisi yang positif ya karena ada kompetisi yang negatif maksudnya kita menang tapi dengan cara yang yang tidak fair seperti itu nah strateginya sesuatu yang sebenarnya masih banyak hal yang penting tapi ini adalah hal yang penting dalam strategi kalau saya misalnya kerja di hotel kalau saya cari staff gitu saya selalu tanya apa strategi apa kekuatan apa kekuatan saya bilang oh saya sorry saya tidak memiliki kekuatan kalau kamu tidak tahu kekuatan apakah kamu mengenal dirimu sendiri kalau kamu tidak mengenal dirimu sendiri bagaimana kamu membuat sebuah strategi jadi selalu pertanyaan saya seperti itu pada saat saya hire staff dulu waktu saya kerja di hotel karena strategi adalah satu yang penting karena kalau kita tidak punya strategi kita tidak tahu mau kemana apalagi kita sebagai seorang leader kalau kita leader tidak punya strategi kita mau bawa kemana bis kita ini pasukan kita kita mau bawa kemana mau ke jurang atau ke top of the hill kita tidak tahu jadi nah sebenarnya strategi ada organisasi strategi dan ada personal strategi yang kita bicarakan adalah personal strategi jadi kalau saya ada istilahnya kita bilang swar strength opportunity aspiration and result nah ini adalah aspek yang mencakup dalam strategi sendiri nah strategi itu apa sih sebenarnya strategi itu adalah planning planning perencanaan kerangka kerja yang memungkinkan kita sebagai seorang individu untuk membuat sebuah perencanaan kemudian apa yang kita mau capai untuk future kita untuk masa depan kita itu apa itu nah kita berbicara tentang salah satu yang termasuk dalam personal strategi itu adalah swar swar itu S itu ada strength nah kita harus tahu kekuatan kita dimana karena pada saat kita tahu kekuatan kita dimana kita tahu apakah apa yang kita lakukan ini adalah udah yang terbaik gak yang kita lakukan apakah yang kita lakukan ini adalah membuat kita menambah energi gak what I'm doing really well what energize me jadi apa yang sudah saya bisa lakukan terbaik untuk diri saya apakah yang saya lakukan ini sudahkah memberikan saya energi kalau misalnya kita masak kita seorang kita tidak memberikan energi ya kita harus pindah haluan seperti itu jadi kita harus tahu strength kita dimana untuk kita membuat sebuah strategi opportunity jadi semua orang tahu opportunity jadi opportunity ada faktor eksternal yang sebenarnya mempengaruh terhadap seorang individu pengaruh untuk kita memberikan chance kepada kita untuk kita bisa berkompetisi sehingga setiap orang itu mempunyai keunggulan kompetisi competitive advantage nah kita harus tahu peluang itu ada atau tidak bagi kita kalau kita punya seorang chef nah apakah kita punya peluang gak sebagai seorang yang lain gitu misalnya ada kita belajar marketing kita belajar finance saya yakin Bu Eta cukup tahu dia bagaimana dia bikin strategic plan bagaimana dia seorang leader saya yakin jadi kita cukup tahu apakah opportunity itu ada karena saya yakin Bu Eta itu akan disuruh membikin oke Bu Eta suruh bikin smart saya yakin apa weakness apa strengthnya saya yakin dan saya saya yakin apalagi chef Eta itu ada salah satu yang menjadi kebanggaan kita jarang orang kita itu yang bisa confident menjadi seorang executive chef di luar jarang itu perlu perlu kepercayaan diri yang cukup tinggi dan perlu bekal dan tidak semua orang bisa melakukan hal itu jadi kalau kita ada seorang chef yang bisa berkompetisi di luar dan menjadi seorang executive chef kita harus cukup bangga dan kita harus cukup support dengan dengan seseorang yang seperti itu karena sekarang di Bali aja susah kita mencari executive chef yang benar-benar orang lokal kebanyakan kita export nah sekarang kita banggakan chef Eta itu dari Indonesia menjadi executive chef di negara orang dan saya yakin chef Eta dia punya strength dan dia punya dan tahu opportunity itu ada di mana kemudian what new skill do I need to move forward jadi setiap orang itu harus tahu apakah saya sudah punya keahlian nggak untuk saya mencapai future career saya kalau tidak ada keahlian misalnya tadi ada pertanyaan apa yang saya perlu siapkan kalau saya bekerja di luar kemudian bahasa saya inggris kurang nah saya waktu ke kapal saya benar-benar struggle dengan bahasa inggris saya apa yang saya lakukan saya sampai bawa kamus saya bawa kamus ke luar negeri kemudian saya suka lagu semua lagu itu maaf saya yang pelajari lagu bahasa inggris sambil saya belajar bahasa inggris di lagu tersebut sampai sekarang pun saya seperti itu setiap saya driving saya dengerin podcast yang berbahasa inggris walaupun topiknya itu membuat saya minat mendengar atau tidak yang penting adalah bahasa inggris karena kalau itu kita tidak bisa berkompetisi dalam dunia ini itu tentang kompetisi untuk menjadi menang bukan untuk menjadi menang jadi banyak hal yang kita perlu persiapkan nah itu kalau saya sekarang maksudnya saya belajar bahasa inggris melalui forecast itu kan sebuah strategi nah kemudian ada A aspiration jadi expression apa yang kita butuhkan untuk mencapai future kita kita perlu aspirasi kita perlu mentor kita perlu belajar dari orang lain kita perlu mirroring kita perlu berkacak kepada orang lain orang lain ini kenapa dia berhasil kenapa saya tidak kenapa dia bisa menjadi siap yang yang bisa memegang brand hotel seperti Ilton apa yang dia lakukan apakah hanya dia tidur saya yakin tidak nah orang itu perlu belajar untuk mendapatkan mentor dan mirroring dari orang lain kita harus berkaca kepada kesusahan orang lain kita bukan malah iri kepada orang lain susah kalau kita punya sifat iri kita tidak akan maju what is my most compelling aspiration saya kira aspirasi apa yang benar-benar membuat saya itu berpikiran berpikiran untuk mencapai sesuatu aspirasi apa kemudian yang terakhir nah ini yang paling penting result nah result ini kan istilahnya outcome dan measure ada outcome jadi ada outcome dan measure jadi ada ada hasil dan tindakan ada hasil dan tindakan yang kita tunjukkan untuk mencapai sebuah goal jadi hasil dan tindakan jadi kalau kita misalnya punya strength punya opportunity kemudian punya aspirasi tapi resultnya tidak ada kita belum berhasil kita belum membuat strategi kita itu cukup strong kembali ke semata dia punya hasil sekarang dia sebagai executive chef memegang jabatan tertinggi di Hilton nah berarti dia punya strategi strategi yang dia jalankan cukup berhasil sampai dia menghasilkan sebuah precious position sebagai executive chef nah kita lihat Amazon seberapa besar dia sekarang Amazon nah ini adalah salah satu quote jadi salah satu quote yang memang menjadi apa ya menjadi pacun bagi kita semua strategi adalah membuat pilihan kompensi bagaimana dengan strategi kita menjadi berbeda kalau kita tidak menjadi berbeda kita tidak masuk ke dalam sebuah dunia kompetisi apa yang menjadikan kita sukses adalah berbeda chef Eta berbeda dari orang lain orang lain puluhan tahun hanya menjadi su chef chef Eta sekarang dia sudah pegang posisi sebagai seorang executive chef ada sesuatu yang berbeda yang dilakukan chef Eta dia belajar dia sampai dia meninggalkan keluarga itu kan sebuah strategi dia sampai rela meninggalkan keluarga dan jauh-jauh kesepit hanya apa karena itu sudah sebuah strategi jadi menurut saya setiap personal itu kita pikirkan kembali sebuah strategi apakah kita hidup sudah menyusun sebuah strategi atau tidak seperti itu oke itu saja dari saya chef Jacob baik terima kasih chef Wichaya sungguh menginspirasi sekali dan saya banyak belajar tell you honestly I learn more baru saja saya dapat banyak pembelajaran ini dari chef Wichaya bagaimana caranya kita berkompetisi apa yang harus kita persiapkan seperti itu dan saya yakin juga para teman-teman yang hadir di Zoom sore hari ini pasti mereka they bring something they eat something from you saya yakin sekali bahkan saya sangat terinspirasi tadi pada saat dikeluarkan slide foto pada saat pegang medali itu saya wow this is great God bless you thank you so much thank you oke ada catatan sedikit dari saya sedikit summarize bahwasannya pada saat tadi penentu waktu di kompetisi yang di Chile itu ada kata-kata hygiene ini yang paling kita tekankan di Batam Tourism Polytechnic ini yang paling kita tekankan kepada mahasiswa kita sendiri bahwasannya you cannot say that your food your dish is delicious your dish is a good experience kalau makanan kita tidak safety when the guest consume our food we die apalagi saat covid seperti ini apalagi saat covid seperti ini karena saya selalu sampaikan kepada mereka bukan satu dua hotel dan restoran yang sekarang ditutup bahkan crime jatuhnya jadi dapat hukuman hanya karena tamunya food poisoning di restorannya pada saat si tamunya makan nah itu selalu kita tekankan makanya we still focus on food experience dan lain-lain dan rasa segala macam tapi yang paling kita fokuskan adalah kepada food hygiene seperti itu baik mungkin ditanggapi dulu ada pertanyaan tadi masuk satu untuk Seth Wicaya pertanyaannya adalah dari dari Kuali Pah Tula tadi ya dari Kuali Pah Tula is there any specific qualification that we need to have to get any promotion to work overseas going abroad maksudnya apa ada gak sih spesifik kualifikasinya seperti itu boleh silahkan saya percaya pengalaman saya saya pernah kerja di kapal persiar kapal persiar ini adalah tempat yang cukup benar-benar tough benar tough menurut saya the tougher place in the world is kapal persiar jadi saya saya join kapal persiar itu kemudian maaf ini setelah saya punya Seth Perancis kemudian setelah setelah 6 bulan saya diperun menjadi head head sauce cook saya ingat head sauce cook padahal saya orangnya bahasa Inggris saya belepotan tapi ingat saya bawa kamus bahasa Inggris saya bawa lagu-lagu yang berbahasa Inggris dari situ saya belajar dan saya ingat pertama saya gabung di kapal persiar semua orang ketawa India, Filipina Thailand semua ketawa dengan bahasa Inggris saya yang belepotan tapi seperti itu saya tidak mau selamanya menjadi pecundang itu prinsip saya oke nah akhirnya saya dipromot saya satu-satunya orang Indonesia yang memimpin yang menjadi head jadi disitu ada head face cook ada head sauce cook ada head roast cook ada head vegetable cook jadi pada saat meeting saya lah satu-satunya orang Indonesia yang lainnya Indian Filipina Jamaican jadi saya satu-satunya orang Indonesia yang meeting seperti itu dan semua bahasa Inggrisnya kayak air mengalir saya terbata-bata tetapi chef saya yang dari Perancis dia benar-benar saya you do it you can do it jadi selalu ada chef yang meyakinkan saya bahwasannya saya bisa padahal saya sendiri orangnya cukup kurang confident jadi menurut saya jadi menurut saya adalah bekal pada saat kita keluarga itu adalah mental mental dan kita harus tahan banting nah tahan banting ini banyak aspeknya tahan banting ini banyak aspeknya pada saat kita terlalu sensitif kita gagal pada saat kita terlalu sensitif kita gagal pada saat kita tidak tahu menjaga kesehatan kita kita gagal pada saat kita tidak tahu dealing, kita tidak tahu problem solving kita tahu making decision, kita gagal jadi kita harus tahu problem solving, kita harus tahu making decision kita harus tahu bagaimana merencanakan sesuatu itu dan yang paling penting adalah persiapan mental kalau kita berpikir bahwasannya saya adalah MR kosong dan saya akan mengisi MR kosong saya itu sebanyak-banyak apapun yang terjadi apabila MR kosong saya dimasukin batu saya isi air, sampai batunya itu keluar sendiri dimasukin sepaku saya isi air, saya tidak akan melawan kalau pada saat kita terlalu defensif, pada saat itu kita tidak akan mendapatkan sebuah posisi kalau kita menjadi seorang yang defensif tidak tapi kalau kita menjadi orang yang mengikuti alur saya yakin, karena sepanjang sejarah saya, saya tidak pernah masalah dengan seorang sep saya ingat saya punya sep Perancis sep Eta sudah tahu, sep Perancis itu kayak gimana dia galaknya bukan main kalau dia mungkul meja mojanya pecok dan saya ingat pada di kapal itu saya punya seorang sep Perancis dia gundul tinggi tapi dia selalu bilang sama saya saya, kamu datang di depan saya kamu menyuruh saya saya tidak ingin orang yang menyuruh saya kamu datang di depan saya jadi kita punya 2000 pesenger dan dia cuma berharap saya di depan dia jadi itu sebuah pangan sekali lagi, saya lakukan saya tidak pernah protes saya melakukan yang terbaik karena saya selalu menganggap diri saya adalah yang berkosong saya isi dengan isi nah bagaimana caranya mengisi ya kita fokus kepada karir saya kalau orang lain bicara A, B dan kamu jelek dan segala macam gunakan itu sebagai acuan bagi kita tapi kalau kita misalkan kamu jelek segala macam kita antem orang ya sudah kita tidak akan bisa maju kita harus menerima semua kritikan kita terima itu menjadikan kita berkembang nah itulah yang saya bilang kita to be tough karena di luar itu banyak yang membuat kita tidak nyaman orang membuat kita tidak nyaman perlengkapan membuat kita tidak nyaman bahan-bahan kita tidak membuat kita nyaman dan waktu kita membuat kita nyaman jadi kita harus survive dan kita harus bisa deal dengan semua aspek itu aspek waktu, aspek orang aspek lingkungan kerja kemudian aspek ingredient misalnya kita harus nah jadi kalau kita gamalkan to be tough ini tidak gampang semua orang bisa oh to be tough kita harus tahan banting tapi apakah tahu aspek-aspek apa yang kita perlu ketahui pada saat kita tahan banting adakah aspek lain seperti kita termostivasi gak disana kita siap gak kita jangan memikirkan oh Chef Eta gajinya besar jangan pikirkan itu seberapa struggle Chef Eta memimpin orang-orang yang berbeda budaya berbeda kultur saya pernah menjadi head sauce cook saya punya anak buah Filipin dan Jamaikan saya adalah pemimpin tapi ketika saya beritahu my staff eh I'm not finished yet could you help me apa yang dia lakukan dia tunjukkan ini dia tidak bilang apa-apa dia tunjukkan ini nah apakah saya akan reaktif tidak karena pada saat saya diam saya melakukan saya yang menang tapi pada saat saya defensif saya melawan dia saya kalah saya yang kalah tapi pada saat tough oh tidak masalah saya bisa melakukan saya bisa selesai saya bisa selesai saya lah jadi pemenangnya nah jadi karakter itu yang kita harus bawa keluar pada saat karena dunia luar saya yakin tanya Chef Eta dunia luar itu ada politik orang akan menjatuhkan kita karena dia ingin posisi kita tapi melakukan yang terbaik dan berat kalau kita sensitif kalau kita defensif kita reaktif kita akan pulang dengan tangan kosong tapi kalau kita berat kita tahu bagaimana kita deal dengan orang tersebut saya pernah diginiin sama orang jamaica saya bilang oke you hit me you go home I'm not go home ya bener kan kalau saya dipukul saya tidak akan apa karena saya tidak reaktif dan apa dia orangnya mungkin lebih besar dari Pak Nur bener dia orang jamaica dia kayak jangan saya seperti ini hanya cuma gara-gara satu orange saya ingat karena struggle banget kalau di kapal itu saya diginiin saya tidak takut saya bilang you hit me saya tidak peduli saya tidak ada problem tapi kamu akan pulang saya tidak pulang jadi prinsip saya seperti itu jadi kita harus tahu bagaimana membawa diri kita kita harus tahu membuat perusahaan itu seperti apa problem kita itu seperti apa seperti itu saya bisa tambahkan jadi kalau pertanyaannya tadi itu kan menginginkan gimana mendapatkan promosi di dalam suatu pekerjaan kita harus menciptakan diri seperti saya bilang menciptakan diri kita sendiri you need to bring your brand yourself dare to be difference from the others itu kunci point jadi buat sesuatu yang lain buat dalam konotasi itu dengan yang positive way seperti Pak Bicana saya absolutely agree karena di luar itu bukan sesuatu yang gampang banyak sekali tantangannya di sana banyak sekali trik-trik kotor yang mereka lakukan kepada kita meskipun secara tidak langsung ataupun langsung jadi kalau kita mempunyai sesuatu plus dalam artian kita menjadi sesuatu dare to be different compared to others itu membuat kita itu confidence pada saat saya awal saya ingat banget saya seorang perempuan yang tingginya hanya 152 jadi orang akan akan melihat ini siapa perempuan kecil jadi chef apa yang dia bisa begitu justru dari sana itu yang akan menjadi tantangan buat saya jadi saya harus membuat diri saya itu orang bisa melihat diri saya itu bukan kepada fisik saya tetapi apa yang saya bisa delivery kepada mereka gitu loh jadi dia apa yang akan mereka lihat ke saya plus apa yang akan saya lihat apa yang mereka tidak punya yang tidak bisa mereka lakukan dan saya bisa lakukan gitu loh jadi seperti para pemula komis saya bicara bukan sebagai seorang manajer atau manajer saya bicara sebagai seorang pemula pekerja memang pekerjaan itu sudah ada sudah ada sudah ditetapkan dengan manajer kita selama 8 jam tetapi kita sebagai manajer akan melihat karyawan itu apakah dia menarik di posisi ini atau kamu punya sesuatu yang lebih yang dia membantu dengan orang lain dia ingin mempelajari sesuatu yang lain dari orang lain ini juga membuat kita itu orang ini akan mempunyai plus poin apakah dia itu rajin membersihkan chiller cek temperatur checklistnya ada hijin kemudian mengikuti protokol seperti cooking temperatur dia akan cek benar-benar temperaturnya korek atau enggak itu kita akan melihat ke dalam setiap harinya jadi kita harus bukan hanya pekerjaan kita setiap hari oh udah saya masuk kerja kemudian pulang bukan seperti itu jadi kita harus mempunyai nilai plus atau tambahan yang membuat kita itu mempunyai sesuatu yang lain sesuatu yang istimewa yang orang lain itu tidak bisa kita lakukan gitu jadi itu yang membuat kita bisa oke orang melihat oke kamu bisa dipromosikan menjadi second cook atau third cook atau first commie atau supervisor karena di dalam diri kita itu harus ada acuan in the biasanya saya dalam satu tahun itu akan membuat seperti kayak Pak Bicana bilang membuat goal yourself your goal jadi dalam satu tahun oke saya satu tahun ini mungkin saya pengen keluar saya pengen balik mungkin saya pengen ke Kanada 2 tahun jadi saya harus menulis dari sana kita akan melihat objektif apa yang akan kita capai dan tidak capai itu jadi itu membuat pacuan kita kepada para muda yang para pemuda yang sekarang itu jadi belajar sesuatu jangan hanya terpacu hanya satu satu aja tapi belajar yang lain karena fasilitas itu kita dimana saja banyak kalau mau belajar sekarang dari Lincoln sendiri itu banyak sekali kan belajar ada Harvard ada TED Talk itu banyak sekali motivasi di sana orang motivator kita yang akan membuat kita itu terpacu belajar in the different thing in the different way dari yang semula kita pikirkan dari semula yang kita enggak dapatkan dari semula yang mungkin kita hanya begini-begini saja jadi itu banyak sekali kita belajar dari sana jadi jangan guna don't waste your time for nothing karena belajar itu bisa dimana saja bisa dari mobile bisa dari sekarang kalau kita naik kereta api misalnya dari kereta api biasanya kan ada MRT beberapa menit itu kita bisa melihat dari video biasanya saya melihat dari TED Talk di LinkedIn itu motivasi kita jadi kita membuat semangat ini harus benar-benar terjadi jadi itu acuan acuan jadi para muda sekarang ini saya harapkan memang banyak generasi-generasi penerus yang seperti yang spesial seperti saya perempuan-perempuan akan banyak mengikuti saya yang banyak akan kerja di luar seperti itu terima kasih saya menarik sekali saya juga ambil rangkumannya tadi jadi kualifikasinya untuk kita bisa bekerja di luar negeri seperti yang dikatakan oleh saya Wicaya tadi itu kekuatan mental yang paling utama buat teman-teman yang hadir sore ini apalagi anak-anak saya atau beberapa student yang hadir jadi tahan banting itu wajib tidak boleh ditawar artinya kalau kita tahan banting sudah siap dibanting itu yang paling pertama kemudian empty cup jadi kita harus jadi gelas kosong jadi ember kosong yang bersedia dimasukkan hal-hal yang positif pun kalau dimasukkan hal negatif tetap cari yang positif untuk negatifnya keluar secara otomatis jadi dengan kita selalu belajar belajar lagi dan belajar lagi karena saya percaya satu hal ada istilahnya yang disebut saya pernah belajar when the student ready the teacher will come kayak saya percaya dia gak pernah tahu ternyata mentornya datang aja karena mentor akan ngelihat pada saat when the student ready dia lihat ready ini orangnya they come and they will dia akan bawa kita dia akan encourage kita dia akan coaching kita kemanapun yang kita mau yang pastinya jalan yang terbaik buat kita baik terima kasih nah mungkin setelah ini saya akan open question aja ya buat Seb Wicaya atau Seb Eta nanti saya akan minta tolong cuma Pak Jaka boleh dikeluarkan beberapa yang kita sudah pilihkan pertanyaannya oke there you go alright mungkin yang pertama ya untuk Seb Eta kali ya jelas arahnya jelas ini kenapa tidak banyak Seb perempuan di dunia perhotelan khususnya di top sorry saya tidak terbaca ini cuma Seb Jaka to Pak Jaka untuk digeser a little bit khususnya di posisi top level adakah pembeda pekerjaan antara perempuan dan laki-laki di dapur ini saya minta coba Seb Eta membahasnya untuk pembeda pekerjaan antara perempuan dan laki-laki ini di luar negeri jangan di Indonesia silahkan Seb Eta sebenarnya tidak ada bedanya pada saat kita pakai safe jacket itu tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan oke itu yang saya terapkan jadi saya sendiri hanya selama di Qatar saya harus mempunyai 50% perempuan dan 50% laki-laki tetapi pada saat di previous experience di kitchen saya mungkin hanya punya 5 orang perempuan karena memang hiring perempuan di dapur itu sangat susah gitu loh karena bekerja di dapur itu is very tough it is not easy in term of the pressure in term of the work in term of the time everything is tough as a woman jadi sekarang sekarang waktu aja sekarang kita secara logika secara waktu kita bekerja waktu selama kerja 12 jam 12 jam atau bahkan lebih ini seorang perempuan terkadang tidak kuat untuk menjalani seperti itu kemudian secara pressure kerja di dapur itu berhadapan kadang dengan api yang notabena itu cepat membuat stimulasi tubuh itu akan cepat marah gitu ya tapi pressure daripada restoran daripada tamu kemudian di dapur itu perempuan itu lebih sorry to say more sensitive than a man mereka mereka lebih menggunakan hatinya mereka oh kenapa aku seperti ini mereka kok jahat sekali kenapa mereka bentak saya kalau compare dengan laki-laki di bentak pun mereka juga akan ah sabodo seperti itu kan tapi kalau perempuan udah udah menangis atau apa seperti itu jadi jadi kalau saya terapkan itu selama kamu menggunakan safe jacket saya tidak akan membedakan antara laki-laki dan perempuan everything is the same okay it's only the different when you lifting heavy thing lifting jadi kalau mengangkat sesuatu yang berat itu pasti saya bilang don't do it yourself karena perempuan itu pasti gak sama dengan laki-laki jadi laki-laki juga harus membantu yang perempuan pada saat lifting karena saya banyak sekali sebenarnya kalau di Dubai itu banyak sekali orang-orang Indonesia perempuan sebenarnya kalau di Dubai spesial di Hilton ya kemarin itu pada saat kita ada FMB Master di Hilton untuk winner regional EMI itu pemenangnya dari warga negara Indonesia itu namanya kalau gak salah Cahyani something itu itu kita proud banget meskipun pada saat kita saya hanya India regional bukan yang di bukan yang di Enya jadi kita juga bangga perempuan-perempuan Indonesia itu bisa ada di dapur sekarang gampang aja di dapur sebenarnya siapa sih yang punya dapur perempuan kan bukan laki-laki kenapa sekarang banyak kalau dikerja di dapur banyak laki-laki karena seperti itu mental perempuan itu jangan menggunakan hati kalau pada saat kerja di dapur tapi menggunakan rasa kreativitas kita sekarang otak daripada perempuan dan laki-laki kalau perempuan bisa mengerjakan dua atau tiga sekaligus dalam satu pekerjaan mungkin laki-laki hanya satu atau dua sorry to say between man and woman but that is the reality kalau sebagai ibu rumah tangga biasanya bisa melakukan tiga pekerjaan dalam satu tempat dalam satu waktu tapi kalau laki-laki mungkin hanya satu pekerjaan jadi saya mengurangi semua wanita terutama dari Indonesia Anda harus berpercaya sebagai wanita jika Anda bekerja dalam kitaran jangan gunakan hati tapi Anda harus berpercaya kita bersama entre man dan wanita tidak ada sepanjang atau berbeda berbeda karena kita adalah manusia 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 tidak berbeda itu mungkin yang 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 ah because you are a woman because a man now is normal everyone is equal so in the kitchen actually it doesn't matter either man or woman as long as you're wearing self jacket we are treated equal is the same yes thank you very much no hard feeling when you get a pressure no hard feeling bring your logic baik, kemudian saya kasih borong dua deh buat saya bicara ya dua pertanyaan ini what is your hardest challenge tantangan terberat apa sih di awal kita memulai karir pada saat untuk memulai karir menjadi seorang kemudian do you have any tips and tricks untuk mendapatkan kerja di luar negeri apa ya berbentuk tips mungkin bocoran seperti itu silahkan saya bicara oke tantangan terberat menurut saya adalah pressure tekanan itu yang paling bertekanan kenapa? karena kalau kita masuk di kitchen bikin mayonnaise kemudian mayonnaise kita pecah kita akan dimarahin dan kita akan merasa tertekan kita bikin egg fried egg diharap membuat over easy kita bikin over hard dimarahin kemudian kita mencuci pan pannya tidak bersih oily dimarahin jadi apa yang apa yang tantangan terberat itu adalah pressure nah sekarang triknya adalah bagaimana kita menghandle pressure itu nah apa yang kita perlukan ya strategi karena yang ada hanyalah pressure kalau kita lepas dari pressure dengan mulai strategi kita aman makanya pada saat kita terjun ke dalam dunia kuliner kita siapkan strategi apa strategi itu kita siapkan mental kita lihatkan skill knowledge dan experience ini yang terjun tapi kalau kita tidak menyusun strategi itu ya kita akan kalah jadi yang paling penting adalah pressure apa yang kita perlu siapkan ya strategi apa yang ada strategi sebagai seorang set skill knowledge experience mental dan attitude itu menurut saya oke kemudian tip and trick mendapat pekerjaan industri di luar negeri nah kalau kita di luar negeri yang kita siapkan adalah bahasa pasti kita harus misalkan bahasa kalau kita misalkan interview orang kenapa kamu tidak mengambil course saya punya pengalaman interview staff saya bilang kamu terkenal interview di Inggris ya dan setelah dia tidak menjawab satu pertanyaan dan saya kenapa kamu tidak mengambil course Inggris tahu jawabannya dia apa saya hidup di Indonesia kalau kita hidup di Jepang atau di Korea yang ekonominya sudah bagus dan kita cukup bisa bekerja di sana kita tidak menguntungkan bahasa lain tapi di Indonesia penduduk kita itu besar dan kita agak kita agak struggling untuk kita mendapatkan pekerjaan akhirnya apa yang kita lakukan kita harus mendapatkan pekerjaan di luar negeri apa yang kita siapkan yang persatu adalah bahasa kedua skill ketiga knowledge dan attitude ini yang kita harus siapkan bahasa kita harus bisa knowledge kita harus punya knowledge skill kita harus ada dan penting juga attitude kalau kita punya skill kita punya knowledge tapi attitude kita tidak kita tidak di sana kita tidak menghargai orang kita egois kita keras kepala kita tidak bisa bekerja di luar negeri di Indonesia saja kita tidak bisa bekerja itu menurut saya baik terima kasih sangat menjawab sekali ya saya juga setuju dengan tadi saya sudah share slide saja sudah menjawab sebenarnya dengan kita berpatokan sama strategi SOAR itu sudah punya fundamentalnya di sana semuanya baik terima kasih saya wicaya oke berarti kita masuk ke dua pertanyaan terakhir ya because we're gonna arrive at 4 sayang sekali kita harus selesaikan di jam 4 nanti tapi saya bacakan dulu pertanyaan ini ada dua pertanyaan alright looks like comes from a student sebagai seorang fresh graduated mana yang lebih disarankan mana yang lebih disarankan apakah mengejar karir atau uang oke nanti akan dijawab bersamaan dengan pertanyaan berikutnya oke yang dua untuk Seth Eta deh saya kasih yang pertama aja buat saya wicaya uang atau karir silahkan safe wicaya oke yang ini udah pasti karir ya pasti karir jangan mengejar uang karena kalau Anda money oriented Anda susah akan dipercaya oleh seseorang setiap orang yang akan interview Anda kalau Anda first Anda udah bilang money forget it you're not gonna get a job believe me nah biarkan uang itu akan mengejar karir kalau kita kita ngisi ember kembali ke ember kita semakin berisi semakin berisi kita semakin kita semakin naik posisi uang ini akan mengikuti jangan sampai karirnya mengikuti uang susah kalau kita konotrasinya kita uang kita tidak kita tidak bisa kita tidak bisa secara secara clear berpikir tentang kemana tujuan kita kemana karena kalau kalau kita money oriented udah gak bisa tapi biarkanlah uang itu mengikuti si karir jadi kita fokus kepada karir ini nah apa yang kita fokuskan ya ini belajar keras seorang pekerja keras seorang yang komitmen nah pada saat aspek ini kita ada dalam diri kita kita bisa mencapai karir ini jadi kalau bisa jangan sekajali kita datang misalnya ke seseorang eh Seth promote me I'm ready no biarkan mereka yang menilai kita biarkan dia padahal kalau kita bisa Seth I'm not ready no 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 don't say you are not ready I believe and you are ready I know your job I know your responsibility and I know your your performance so don't tell me that you are not ready you are ready biarkan sampai atas akhirnya seperti itu jadi jangan sekali-kali kita berpikir uang karena kesempatan itu akan totally hilang karena Anda akan dipikir bahwasannya Anda money oriented karena pada saat Anda bekerja satu tahun Anda tidak dipromosi karena performannya tidak bagus orang berpikir kalau orang ini money oriented saya tidak promosikan dia akan pergi jadi untuk apa saya menghabiskan waktu untuk mengatakan lelaki ini untuk menjadi tim saya karena pada akhir satu tahun lelaki ini saya menghabiskan banyak money untuk mengatakan tapi kalau misalnya dia bikin terang karir kemudian dia loyal uang itu akan mengikuti jadi hati-hati banget pada saat kita interview kita kita memang tidak bilang bahwasannya I'm money oriented tapi kalau sedikit Anda membahas uang begini kalau karena mencari uang ya Anda bikin bisnis sendiri ya kan nah bisnis sendiri itu belum tentu semua orang bisa Anda perlu marketing dan segala macam Anda mampu gak jadi software build karir dulu pada saat Anda siap untuk Anda berbisnis ya disitulah Anda mengejar uang jangan pada saat Anda apply pekerjaan sebuah company institusi Anda berpikir pastinya oh apa apa motivasi Anda kerja di tempat saya oh saya ingin uang yang lebih forget it coret Anda tapi kalau Anda apa strategi ini oh karena saya punya strategi saya ingin membawa perusahaan ini besar itu kan karir nah Anda tunjukkan pada saat Anda tunjukkan dan perusahaan itu menunjukkan sebuah development sebuah perkembangan otomatis hanya tidak uang bonus Anda akan datang ke Anda itu siap Jiko yes setuju sekali saya sangat setuju mungkin saya bisa tambahkan mengenai boleh silahkan siap Betta mengenai karir ini pengalaman hanya share pengalaman saja pada saat kita menentukan karir itu juga harus didompeng dengan study kita jadi kita belajar oke ada kan ada D2 D3 D4 S1 S2 seperti itu pada saat kita mau keluar atau join dengan big property mereka juga akan melihat background kita itu sejauh mana background kita pendidikan kita itu di mana karena bukan hanya sekedar interview mereka juga akan melakukan tes jadi kayak tes ada fisiologi tes ada juga marketing tes ada juga matematik tes itu juga akan melalui hal yang seperti itu jadi mereka akan melihat posisi kita posisi kita itu berdasarkan dari background kita pendidikan background kita itu di mana jadi kayak misalnya di Qatar ya ada level tertentu jadi kalau diploma 2 level level diploma 2 itu tidak akan bisa menjadi seorang posisi yang akan lebih tinggi akan menjadi seorang GM kecuali harus melalui tahap-tahap tertentu tahap-tahap yang ditentukan dari suatu company itu dan dari dari government sendiri dari Qatar government sendiri itu juga akan membuat suatu kali kualifikasi oke this level this level you cannot have privilege to have the driving license example like that ya jadi pendidikan itu juga juga sangat penting untuk menunjang karir kita ya mungkin kalau di Indonesia itu mungkin beda ya tapi kalau mungkin di luar itu akan melihat pada background pendidikan kita itu minimum itu harus apa itu yang harus kita lihat jadi apapun itu jadi saya encourage paling gak minimum D4 D4 ataupun D3 lah karena itu juga sangat menunjang untuk ke depannya mungkin gak berguna tahun ini tapi untuk tahun ke depan yang sangat kompetitif untuk yang masa ke depannya ya baik itu yang mungkin bisa saya share ya terima kasih Sef Eta ya oke mungkin ini terakhir singkat saja mungkin dari Sef Eta lagi boleh as a culinary student what important basic do I need to master to make me to make me a professional Sep ya mungkin sebagai seorang mahasiswa culinary apa ya yang harus saya kuasai untuk di dasar di awal-awal seperti ini ya jadi seperti awal yang saya bilang itu maunya menjadi apa dulu kamu menjadi apa menjadi karir memang di dapur karena di dapur itu juga ada bermacam-macam section jadi kamu akan menjadi di hot section di pastry atau di cool kitchen itu kamu harus harus melampaui itu jadi kamu harus saya kuatnya di pastry saya lebih interesting di pastry di pastry itu pun juga bermacam-macam ada yang kuat di coklat ada yang kuat di sugar jadi kamu harus kalau saya lebih interesting di coklat saya harus mastering ini di coklat saya harus speciality in here jadi harus belajar focusing di sana tapi bukan berarti nggak melihat yang lain jadi sebagai pemula kamu harus menentukan dulu bidang apa yang harus kamu pilih kemudian dari sana menjadi mastering speciality be focused on it be patient do in the right way do optimist 100% put in the full effort jadi you will be to be the master in one thing and everyone cannot do the same like how you are jadi kayak seperti saya saya lebih strong di asian indonesia that is what what is my famous in here which is nobody knows how to do that compared with others jadi speciality apa yang akan kamu ambil itu yang jadikan strong point untuk diri kamu jadi itu yang akan membuat brand kamu itu there to be different itu jadi please fokus pilih dulu bidang apa yang mau diambil be patient on it learning study take your time be focused on it and be patient and then be specialist yes saya setuju sekali kembali kejati diri ya safe ya jadi posture memang kita harus tentukan dulu kemana arahnya kita mastering di bagian itu dan ya kita akan menjadi seperti itu alright terima kasih ya boleh boleh silahkan sedikit saja ini karena pertanyaan itu tentang I am culinary student sekarang kita berpikir tentang culinary student dulu ya jadi Ibu benar tadi pilih apa yang kita mau minati tapi ingat pada saat kita jadi seorang culinary student Anda tidak perlu mastering dulu tapi what you need to do is strong your foundation kenapa yang Anda dapatkan di sekolah itu adalah foundation Anda tidak mungkin tamat Anda menjadi master set gak mungkin jadi yang Anda perlu adalah strong foundation nah ini yang harus Anda build jadi Anda pilih di pastis atau di culinary Anda pilih ini kemudian strong your foundation semua semuanya basic Anda harus tahu stock yang benar itu seperti apa sauce mother sauce yang benar itu seperti apa strong your foundation kemudian build your creativity build your innovation keep learning and challenge yourself itu saja yes setuju sekali saya sangat setuju sekali totally agree terima kasih baik para teman-teman semua yang hadir di zoom meeting sore ini event zoom hari ini kemudian juga buat saya 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 terima kasih banyak saya sampaikan saya mewakili teman-teman dari BTP juga mewakili rekan-rekan yang mengadakan acara ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan kami doakan setiap apa yang dilakukan dikerjakan oleh SEP-SEP ini menjadi berkah dan memperbaikan buat semua orang ya terima kasih setelah ini setelah ini kita akan serahkan ada yang namanya A-certificate dan sekalian kita akan capture nanti ya dengan pose yang cheer up nanti akan dipanggil what you mind si Pak Jaka saya Jaka SEP-SEP Jeko yes ya Pak boleh saya saya bicara boleh Pak silahkan silahkan itu oh iya ini sertifikat dulu ya sertifikat dulu lah oh iya sertifikat dulu boleh itu kita serahkan e-certificate kepada SEP-ETA ya thank you ya alright thank you very much kemudian next ya sebelum ini saya ucapin saya ucapin ini untuk SEP-EYM terima kasih thank you so much welcome SEP-ETA SEP-EYM SEP-EYM yes big big thanks for you both ya kan itu loh thank you so much we appreciate we appreciate very appreciate when you have time please come to Batam we will serve you so so you are the good of you okay yeah my honor my honor Pak Nur you know hope I pray for them you know one day thank you very much when the city is normal and then yeah maybe I'd like to spend some time to meet Pak Nur this is good motivation for our students yeah thank you so much thank you so much yes me as well thank you very much special for SEP-EYM I learned more from you these two hours I learned more from you yeah thank you very much thank you so much hope what we are sharing can be helped each other yes okay sekarang kita foto ya kita kasih pose kita yang paling berbahagia di sore hari ini nanti di capture boleh mulai hitungan di ini di capture ya hitungan dulu layar hitungan take off you tak apa aja don't want to take off your mask oke baik Bapak Ibu kita mulai dari layar pertama silahkan disiapkan senyuman terbaiknya wow cantik-cantik ganteng-ganteng oke layar pertama sudah kita lanjut kepada layar kedua ya Bapak Ibu ya baik kita lanjut ke layar kedua disini ada Bapak Agan Cani Bapak Ajor Benjamin Hutapea silahkan dihidupkan layar videonya baik mohon menunggu Bapak Ibu yang di layar pertama tadi baik terima kasih silahkan berikan senyuman terbaiknya kita ikut kita mulai dari hitungan ketiga tiga dua satu terima kasih kita masuk kepada layar ketiga silahkan Bapak Ibu dihidupkan layar videonya masing-masing kita mulai dari hitungan ketiga di tiga dua satu silahkan Sef Jeko sudah selesai sudah selesai baik terima kasih I'm so sorry we are arrived at four di Sabtu kita harus berpisah kepada teman-teman semua kepada Sef Ishae dan Sef Eta terima kasih sekali lagi kami sampaikan ya terima kasih banyak buat semua peserta yang hadir di sore hari ini mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di topik-topik webinar yang akan kita persiapkan nanti yang lebih menarik lagi tentunya dan kita akan undang teman-teman sekalian terima kasih dari saya itu saja saya mewakili teman-teman dari BTP juga terima kasih sebanyak-banyaknya buat peserta terima kasih terima kasih terima kasih keep safe everyone keep safe healthy healthy terima kasih banyak Pak Waikop Bu Widya terima kasih terima kasih Ceteko terima kasih terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Ayu juga mohon leave ya Waalaikumsalam terima kasih Pak Anjol terima kasih terima kasih thank you thank you thank you bye thank you all participants thank you so much for joining us don't forget to fill in the evaluation form and also for the attendance bye thank you thank you thank you terima kasih